Li Qing San mengangkat kepalanya. Baiklah, aku setuju. Dia bisa membunuh zombie daois dengan Little N, tetapi membunuh praktisi kilapisan kelima kian yan yan dapat digambarkan sebagai suatu kebetulan. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu jika dia membunuh praktisi kilapisan ke-6. Siapa yang tahu berapa banyak tatapan menyelidik yang akan ditimbulkannya. Namun, dia kebetulan memiliki rahasia yang tidak mampu dia selidiki. Dan, tatapannya tidak terbatas pada barang-barang di kantong 100 harta karun zombie daois. Hadiah yang ditawarkan penjaga Hawke Wolf kepada zombie daois berjumlah lebih dari 10.000 poin kontribusi. 5 poin kontribusi dapat ditukar dengan pilki gathering, sehingga jumlahnya lebih dari 2.000 pilki gathering. Itu adalah hadiah terbesar yang sebenarnya. Bekerja dengan murid-murid Mohisme ini akan memungkinkan dia memperoleh poin kontribusi ini dengan cara yang wajar tanpa menimbulkan kecurigaan. Zhang Lanxing dan yang lainnya sangat gembira, sementara Hao Ping yang terkikik. Setelah itu, Li Qingxian berkata, Meskipun saya tidak terlalu puas dengan perpecahan ini. Zhang Lanxing dan yang lainnya saling memandang, sementara Hao Ping yang mengerutkan kening. Dia masih tidak puas dengan 70 persen. Bukankah dia terlalu serakah? Lebih buruk lagi, jika Li Qingxian meminta harga selangit, dia harus menyetujuinya. Li Qingxian tersenyum. 30 persen sudah cukup bagiku, sama sepertimu, kakak senior Hao, karena aku yakin aku bisa berguna sama sepertimu dan memastikan keselamatan semua orang. Sedangkan 40 persen sisanya, tolong bagikan di antara kalian sendiri. Dengan itu, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Li Qingxian akan menyerahkan begitu saja keuntungan yang baru saja diperolehnya. 40 persen kekayaan praktisiki dari tempat suci lapisan ke-6. Apakah ada praktisiki yang tidak tergoda olehnya? Zhang Lanshing merasa agak malu atas pemikiran kecilnya yang baru saja dilakukan oleh Qingxian. Qingxian, ii itu bukan ide yang bagus. Tidak ada yang buruk tentang itu. Jika kamu ingin aku bergabung, ayo kita bagi seperti ini. Jika Anda ingin membalas kebaikan saya, bagaimana bagian manfaat yang sedikit ini bisa cukup untuk membalas nyawa Anda? Li Qingxian tidak pernah menjadi orang yang picik. Dia menyukai murid-murid Mohisme, jadi dia tidak akan mengecewakan mereka. Beginilah cara dia bersikap. Seperti kata orang dahulu, sebarkan kekayaan dan kumpulkan kebenaran. Mereka yang menawar setiap ons dan hanya melihat keuntungan kecil di depannya tidak akan pernah mencapai hal-hal besar. Orang yang murah hati dan percaya diri tidak perlu khawatir tidak punya teman dimanapun. Hao Pingyang tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Li Qingxian. Bagus, aku menyukaimu. Hei Ishi juga terstimulasi oleh kata-katanya. Dia berkata dengan bangga, hidup kita sangat berharga. Apalagi harta yang sedikit ini, bahkan 10 zombie daois tidak bisa dibandingkan dengan hidup kita. Mereka tidak membual. Mereka adalah praktisi kilapisan keempat dan kelima di usia yang sangat muda, jadi menerobos kelapisan kenam bukanlah tujuan yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Perkembangan masa depan mereka pasti akan melampaui perkembangan zombie daois. Gereja Suci Sebagai murid aliran Mohisme, mereka tidak cocok untuk berperang, namun mekanisme dan boneka yang mereka ciptakan adalah harta karun yang akan diperebutkan oleh semua praktisiki. Itu bahkan lebih berharga daripada artefak spiritual biasa. Setiap murid aliran Mohisme akan dihormati kemanapun mereka pergi. Status mereka tidak dapat dibandingkan dengan zombie daois yang bersembunyi di bawah tanah dan memurnikan mayat. Jin Yuan dan Jin Bao juga memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Jin Yuan berkata, Jika kita bekerja sama, apa yang perlu ditakutkan dari zombie daois? Kita juga tidak akan membiarkan keuntungan kita sia-sia. Petik 2 Jin Bao berkata, Kita perlu mendapatkan kembali wajah kita yang telah hilang. Kita tidak bisa membiarkan orang lain memandang rendah kita sebagai pengikut Mohisme. Kamar mayat yang suram diterangi oleh semangat anak muda yang berdarah panas. Awalnya, membunuh zombie daois hanyalah misi yang agak menakutkan, tapi sekarang, itu adalah tugas yang mengharuskan mereka bekerja sama untuk menyelesaikannya. Ketakutan mereka telah hilang. Hao Pingyang mengulurkan tangannya. Kalau begitu ayo kita bekerja sama dan bantu dia. Mereka menyatukan tangan, saling berpandangan dan tersenyum. Mereka semua merasa lebih dekat satu sama lain, dan tidak ada lagi penghalang antara mereka dan Li Qingshan. Seolah-olah mereka bukan hanya sekedar bertemu, tapi sudah saling kenal sejak lama. N kecil memegangi wajahnya dan duduk di atap kamar mayat. Ketika Li Qingshan bergegas turun, dia meninggalkannya di sana untuk berjaga-jaga. Dia menyuruhnya untuk tidak menggunakan kekuatannya dengan sembarangan. Dia menyaksikan zombie daois melarikan diri dari kamar mayat. Tidak ada yang istimewa dari matanya, tapi matanya bisa melihat melalui ilusi. Teknik penyembunyian adalah sejenis ilusi, tapi tidak berguna melawannya. Dia ingin turun dan memperingatkan Li Qingshan, tetapi dalam sekejap, zombie daois telah menghilang, jadi dia hanya bisa menyerah. Jika dia menyusul lebih awal, mungkin ada peluang besar baginya untuk mencicipi daging dan darah segar. Namun, selama itu adalah perintah Li Qingshan, dia akan mematuhinya dengan patuh. Cahaya bulan yang dingin mendarat di wajah tanpa ekspresi. Saat dia mendengarkan percakapan di bawah, dia tampak agak kedinginan. Saat budidaya jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa semakin dalam, pikirannya sepertinya berangsur-angsur kembali ke saat dia menjadi hantu. Namun, itu adalah rasa kebas karena disiksa hingga dia kehilangan kesadaran dirinya. Sekarang, itu adalah ketidakpedulian total. Saat dia mengendalikan api dan melahap makhluk hidup satu per satu, itu tidak sesederhana menyerap esensi daging dan darah mereka. Dia tidak seperti kultifator jahat atau iblis biasa yang menyaring darah orang hidup menjadi harta karun misterius. Paling-paling, dia harus menanggung teguran dari hati nuraninya. Entah itu api darah atau api pucat, keduanya adalah bagian dari dirinya. Ketika dia melelekan daging dan darah, terutama daging dan darah orang hidup dan orang yang baru saja meninggal, dia dapat dengan jelas merasakan kebencian, kemarahan, rasa sakit, dan ketakutan mereka. Serangan emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk membuat orang biasa pingsan dalam sekejap. Bahkan para kultifator dengan kemauan keras pun akan terpengaruh. Mereka akan mulai meragukan tindakan mereka dan bahkan keberadaan mereka, hidup di bawah bayang-bayang orang mati selama sisa hidup mereka. Ini awalnya adalah ujian temperamen tersulit di jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Namun, dia tidak merasa kesulitan sama sekali. Seperti sedang membaca kitab suci Buddha, dia membaca ratapan pedi orang mati tanpa rasa kasihan sedikitpun. Dia seperti dewa yang duduk di atas bunga teratai, menyaksikan semua kehidupan menderita. Hatinya jernih dan acuh tak acuh. Bukan karena dia sengaja menekan emosinya, tapi dia tidak bisa merasakannya. Dia tidak tergerak oleh kebenaran atau sifat berdarah panas, dia juga tidak terganggu oleh kebencian dan kutukan. Tidak ada perbedaan antara semut merah dan semut hitam. Semua kehidupan adalah sama. Mereka semua bisa dibunuh, kecuali dia. Di kamar mayat, mereka mendiskusikan rencana tindakan spesifik. Langit di timur berangsur-angsur cerah. Tiba-tiba, Little Anne berdiri dan menatap kekejauhan. Pandangannya melewati dataran dan melihat sekelompok orang dengan cepat mendekati mereka. Dia melompat dari atap dan tiba di samping Li Qing Shan. Sekilas saja, Li Qing Shan mengerti bahwa Zuo Zibo akhirnya telah tiba. Dia berkata kepada murid-murid Mohisme, Silakan saja dulu. Ada urusan pribadi yang harus aku selesaikan. Aku akan menyusul sebentar lagi. Hao Ping Yang berkata, Apa yang lebih penting daripada memburu zombie daois? Li Qing Shan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Hao Ping Yang juga tidak bertanya terlalu banyak. Melihat betapa tekadnya dia, dia berkata, Baiklah kalau begitu. Kami pergi dulu dan menunggumu di pintu masuk gua zombie. 172. Bang, 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 bang. Penjaga Serigala Hitam berseragam Serigala Hitam langsung menembus dinding dan memasuki kamar mayat. Ola suci. Debu memenuhi sekeliling, tapi semuanya tidak ternoda. Pakaian mereka melayang dengan ki aslinya saat mereka menatap Li Qing Shan dengan dingin. Niat membunuh yang tajam terjalin dan membungkus Li Qing Shan dengan kuat. Meskipun yang terkuat hanya lapisan kelima Sienande, kehadiran mereka tidak dapat dibandingkan dengan Zhang Lan Xing dan yang lainnya. Mereka adalah pembunuh profesional, sekelompok Serigala yang memburu mangsanya. Masing-masing dari mereka telah selamat dari pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jika Zhang Lan Xing berhadapan dengan Sienande, dia akan dibunuh di tempat begitu mereka bentrok. Saat ini, Li Qing Shan malah duduk. Dia bersandar pada pedangnya yang melilit angin dan bahkan tidak melihat ke arah penjaga Serigala Hitam. Debu mendekati Li Qing Shan setiap lima langkah, tetapi tidak bisa bergerak lebih jauh. N kecil berdiri di sampingnya. Matanya yang seperti mutiara dipenuhi dengan hasrat. Semua jalan keluar telah ditutup, hanya menyisakan pintu masuk kamar mayat yang gelap gulita dan berlubang. Angin dingin bersiul masuk, dan sepatu bot hitam melangkah melewati ambang pintu. Bersamaan dengan angin datanglah seekor elang besi. Sayapnya terangkat, matanya terbuka lebar, dan paruhnya seperti kail. Ia menatap Li Qing Shan seolah-olah ia bisa menjadi hidup kapan saja dan membunuh Li Qing Shan di tempat. Kehadiran yang dia keluarkan sendiri bahkan lebih kuat dari gabungan semua penjaga Serigala Hitam lainnya. Li Qing Shan akhirnya mengangkat kepalanya. Komandan Zuo, barisan yang luar biasa. Zuo Zibo melirik ke arah mayat-mayat yang berserakan di kamar mayat dan bertanya dengan heran, apakah kamu melakukan semua ini? Anda mengusir zombie daois. Seperti yang Anda lihat, Li Qing Shan membuka tangan kirinya. Zuo Zibo mencibir, kalau begitu dia tetap saja sampah. Jika zombie daois dikelilingi oleh elang dan Serigala, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri semudah yang dia lakukan saat melawan murid Mohisme. Dia hanya akan dibunuh dan dicabik-cabik. Li Qing Shan menyetujuinya. Dia benar-benar sampah. Ola suci. Karena mereka telah berpura-pura ramah, Zuo Zibo tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Sebelum kamu mati, apakah ada yang ingin kamu katakan? Li Qing Shan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan mati. Zuo Zibo berkata, Ya, kamu tidak akan mati dengan cepat. Kami memiliki interogator paling brilian di sini. Kami akan membelahmu sedikit demi sedikit dan tidak membiarkanmu mati. Dia benar-benar ingin mengagumi ekspresi ketakutan dan keputusasaan Li Qing Shan, tapi dia kecewa. Li Qing Shan hanya tersenyum, memperlihatkan taringnya yang seputih salju yang lebih panjang dari taring orang normal. Bahkan anak di sampingnya pun tanpa ekspresi. Saat Li Qing Shan dan Zuo Zibo berbicara, tidak ada penjaga serigala hitam di sekitar yang menyelam mereka. Mereka bahkan tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresi mereka. Bahkan mata Ge Jian yang paling lemah pun bersinar terang, mengunci kehadiran Li Qing Shan. Dia menolak untuk menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Meskipun mereka berhadapan dengan musuh, Li Qing Shan tidak bisa tidak memuji mereka di dalam hati. Inilah pejuang sejati. Sebagai salah satu organisasi kekerasan paling kuat di Kekaisaran Xia Besar, bahkan pengawal serigala hitam terlemah pun memiliki kualitas seperti itu. Dia memiliki keyakinan mutlak akan kemenangan. Satu-satunya masalah saat ini adalah dia tidak bisa membiarkan satupun dari mereka lolos. Li Qing Shan berdiri. Dengan suara dentang, dia menghunus pedang bergerigi yang melilit angin. Dia mengulurkan tangan kirinya ke dalam sabuk jimatnya dan mengeluarkan jimat pemanggil petir. N kecil memegang pedangnya di satu tangan dan tas bitengkorak di tangan lainnya. Mereka bahkan tidak saling memandang, tetapi mereka sudah memutuskan strategi. Itu persis sama dengan strategi zombie daois baru saja, yaitu meletus dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuh Zuo Zibo terkuat secara instan. Orang-orang yang tersisa dapat ditangani sesuka mereka. Bahkan jika mereka berpencar, akan relatif mudah untuk memburu mereka. Zuo Zibo mengangguk sedikit dan menghunus tujuh bila angin yang melilitnya. Pertempuran akan terjadi kapan saja. Namun, terdengar teriakan dari luar, Li Qing Shan, apakah kamu lumpuh? Kenapa kamu begitu lambat? Li Qing Shan sedikit terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Zuo Zibo tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria kekar dengan janggut lebat berdiri beberapa puluh meter jauhnya. Kehadiran yang dia keluarkan dan meriam perunggu di tangannya membuat matanya menyipit. Hao Pingyang berkata, jika saya ingin kembali, saya akan kembali. Apakah itu urusan Anda? Di sampingnya, Zhang Lanshing dan tiga lainnya membawa busur panah seribu mekanisme. Mereka semua mengerutkan kening. Zhang Lanshing berkata, apakah urusanmu masih belum selesai? Jika sudah selesai, cepatlah. Zuo Zibo berkata dengan dingin, saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu berani. Ternyata Anda telah menerima bala bantuan. Tidak heran Anda masih hidup. Li Qing Shan sama sekali mengabaikannya. Dia berkata dengan keras kepada Hao Pingyang, aku tidak akan pergi sekarang. Kamu bisa pergi dulu, tidak perlu menungguku. Hao Pingyang berseru, aku sudah menyuruhmu untuk datang, jadi datanglah. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanmu. Aku akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Li Qing Shan merasa agak tidak berdaya, tapi juga agak tersentuh. Dia menyarungkan pedangnya dan berkata kepada Zuo Zibo, Komandan Zuo, sepertinya tidak akan ada banyak peluang hari ini. Begitu saja, dia berjalan menuju pintu masuk kamar mayat bersama Little N. Saat mereka melewati Zuo Zibo, mereka berdua bisa merasakan niat membunuh yang mengejutkan yang muncul dari satu sama lain, tetapi tak satu pun dari mereka yang menyerang. Gejian berkata, Komandan Zuo Zibo mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Li Qing Shan tiba di samping Hao Pingyang, Hao Pingyang berbisik, apa yang terjadi? Li Qing Shan tersenyum. Hanya ada konflik kecil. Konflik kecil. Hao Pingyang berseru. Sebuah konflik kecil dapat dikelilingi oleh sekelompok penjaga serigala hitam dengan niat membunuh, dan pemimpin mereka adalah Komandan Black Hawk praktisi kilapisan ke-6. Jin Bao berkata dengan rasa takut yang masih ada, pria itu, bahkan dari jarak yang sangat jauh dan membelakangiku, masih terasa sangat menakutkan. Alasan mengapa kota gua mendapatkan namanya adalah karena terdapat gua kares besar di dekat kota. Itu adalah anak sungai dari sungai jernih yang mengalir ke dalam gua, tidak pernah kembali lagi. Perahu dan manusianya sama, meskipun ada penduduk desa yang penasaran mencoba memasuki gua untuk menyelidiki, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Itu telah menjadi tempat terlarang yang bisa membuat orang pucat hanya dengan menyebutkannya. Namun menurut lokasi yang ditandai oleh penjaga Hawk Wolf, gua tersebut disebut Gua Zombie. Itu adalah tempat persembunyian penjahat paling dicari, Zombie Daois. Dia juga merupakan eksistensi yang menakutkan di penjaga Hawk Wolf kota Jiaping. Zuo Zibo pernah secara pribadi memimpin sebuah kelompok dalam upaya menyelesaikan misi ini, tetapi pada akhirnya, mereka kehilangan empat penjaga Serigala Hitam, dan mereka gagal menemukan tempat persembunyian Zombie Daois. Itu hanya menggandakan kontribusi yang dibutuhkan untuk misi tersebut, membuat rekor baru untuk penjaga Hawk Wolf kota Jiaping. Li Qingshan saat ini berdiri di pintu masuk gua zombie. Pintu masuknya berdiri setinggi lebih dari 30 meter dan sangat lebar. Itu seperti mulut binatang besar, menyemburkan udara dingin. Li Qingshan bisa dengan jelas mencium bau samar di udara. Itu adalah bau mayat. Dia menatap ke dalam gua, tapi tatapannya menghilang ke dalam kegelapan pada akhirnya. Pilar-pilar yang menjuntai dari langit-langit itu seperti taring binatang besar. Bahkan terbitnya matahari di timur tak mampu melemahkan kesuraman tempat ini. Zhang Lanshing mengeluarkan sebuah perahu kecil dan melemparkannya ke dalam air. Perahu itu berkembang pesat hingga dapat memuat delapan orang. Kedua sisinya dilapisi dayung yang menyerupai serangga berkaki seribu. Sebaiknya kau pergi dulu. Orang-orang itu tidak akan membiarkanku. Mereka pasti akan menyusul. Li Qingshan telah menjelaskan keseluruhan ceritanya secara kasar kepada mereka. Mereka semua sangat marah, tetapi setelah marah, mereka menjadi ketakutan. Keburukan penjaga Hawku Wolf sangat menggema di kalangan praktisiki. Jin Yuan dan Jin Bao menundukkan kepala. Mereka tidak berkata apa-apa. Dari bentrokan sebelumnya, mereka telah memahami perbedaan kekuatan antara mereka dan pengawal Hawku Wolf. Mata Heishi berkedip saat dia bergumam, itu juga berhasil. Akan lebih mudah jika aku melarikan diri sendirian. Hao Pingyang berkata dengan marah, jika ada sesuatu yang baik untuk diperoleh, kita akan saling menghargai dan rukun. Jika ada bahaya, kita akan berpisah dan berpisah. Apakah kamu masih manusia? Jin Yuan dan Jin Bao sama-sama merasa malu. Heishi berkata, aku hanya berkata. Namun, dia bertanya-tanya dalam hati apakah Li Qingshan sengaja menggunakannya untuk memblokir bencana. Zhang Lanshing berkata, ya. Qingshan, akan sedikit lebih aman jika kamu tetap bersama kami. Setelah misi berakhir, kita akan kembali ke Prefektur Clear River bersama-sama. Kamu dapat mengajukan banding ke penjaga Hawku Wolf dari Prefektur Clear River. Kami semua bisa bersaksi untuk Anda. Hao Pingyang berkata, itu ide yang bagus. Jika tidak berhasil, Anda sebaiknya mengundurkan diri dari posisi Anda di penjaga Hawku Wolf. Seratus sekolah pemikiran akan dibuka musim semi mendatang, dan Anda dapat bergabung dengan sekolah Mohisme kami. Saya secara pribadi akan mengajari Anda seni teknik. Li Qingshan mengamati semua reaksi mereka. Hao Pingyang benar-benar pria yang jujur. Meskipun dia mempunyai sifat pemarah dan mulut kotor, kekurangannya tidak mengaburkan kebaikannya. Zhang Lanshing adalah orang yang jujur, dan pemikirannya sangat teliti. Tiga lainnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mereka bisa saja dibangkitkan oleh kesetiaan dan sifat berdarah panas, tapi hal itu tidak bisa bertahan lama. Namun, Li Qingshan sama sekali tidak membenci mereka. Ini hanyalah sifat manusia, tidak semua ikatan persahabatan akan terbalas. Bahkan jika mereka berlima tidak lagi mau bepergian dengan Li Qingshan, Li Qingshan tidak menganggapnya aneh sama sekali. Sekarang ada dua orang yang benar-benar bersedia membantunya, itu sudah sangat jarang terjadi. Sekarang mereka benar-benar teman yang layak untuk dijadikan teman. Adapun mereka bertiga, mereka hanyalah kenalan. Li Qingshan berkata, baiklah, aku akan menemanimu lebih lama lagi. Hao Pingyang berkata, nah, lebih seperti itu. Mereka bertujuh menaiki perahu. Di bawah kendali Zhang Lanshing, Dayung berbentuk sayap di kedua sisi segera mulai bergerak. Perahu mengikuti arus dan memasuki gua. Segera setelah mereka pergi, kelompok Zuo Zibo juga tiba di pintu masuk. Gijian bertanya, komandan, apa yang harus kita lakukan? Zuo Zibo berkata, biarkan mereka mencari jalan di depan dan membersihkan rintangan. Setelah mereka kelelahan, bunuh mereka semua dan lemparkan kesalahan pada zombie daois. Lalu bunuh zombie daois. Dia memutuskan nasib semua orang dengan satu kalimat. Dia menunjukkan sikapnya yang dingin dan berdarah besi. Iya pak, para penjaga serigala hitam menjawab dengan keras, mengikuti arahannya. Zuo Zibo bercanda, saya sedikit senang karena saya tidak membunuhnya sejak awal. Sebaliknya, saya memperoleh banyak manfaat. Karena bos mereka bercanda, bagaimana mungkin bawahannya tidak menghormatinya. Semua penjaga serigala hitam tersenyum setuju. Sepertinya murid-murid Mohis punya cukup banyak barang bagus. Perahu itu bergerak sangat cepat mengikuti arus. Segera, mereka memasuki gua. Gua itu berangsur-angsur menyempit, dan sekelilingnya menjadi gelap gulita. Saat ini, sebuah lentera kecil menyala di bagian depan perahu. Meskipun praktisiki dapat melihat di malam hari, penglihatan mereka masih terpengaruh dalam kegelapan. Orang yang benar-benar tidak terpengaruh adalah Little N. Orang yang merasa bisa melihat lebih jelas di kegelapan daripada di siang hari adalah Li Qingshan. 173. Li Qingshan berkata, Perahu ini lumayan, N kecil juga menyukainya. N kecil sedang berbaring di sisi perahu, berkonsentrasi pada kemudi mirip sayap yang bergerak di air. Bab 72. Zhang Lan Xing tersenyum dan berkata, Saya membuatnya sendiri. Anak ini bernama N kecil. Bukankah dia akan berada dalam bahaya jika dia tinggal bersama kita? Li Qingshan menepuh kepala Little N dan berkata, dia bisa menjaga dirinya sendiri, kenapa dia tidak menggunakan baling-baling. Apa itu baling-baling? Li Qingshan menjelaskan sedikit, dan Zhang Lan Xing mengerti. Dia segera berpikir keras, struktur ini sangat unik, sepertinya dibandingkan dengan dayung biasa. Li Qingshan berkata, Hati-hati. Zhang Lan Xing terganggu, dan perahu itu langsung menabrak dinding batu. Ketika dia sadar kembali, dia segera membalikkan perahunya dan menepuk dadanya, hampir saja. Hao Pingyang berkata, Jerkan pikiranmu, jangan jadi pusing saat memikirkan tentang mesin. Zhang Lan Xing berkata, Saya pasti akan mengujinya ketika saya kembali. Qingshan, Anda pasti akan mencapai sesuatu jika Anda datang ke keluargamu. Li Qingshan berkata, Mungkin, ini juga bisa dianggap menggunakan batu gunung lain untuk memperbaiki batu giyoknya sendiri. Di tempat perahu baru saja lewat, di kedua sisi gua, yang tidak terjangkau cahaya, sepasang mata hijau cerah bersinar. Itu sebenarnya adalah mayat yang mengering. Seluruh tubuhnya seolah menyatu dengan dinding batu dan tertutup lumut. Setelah bertahun-tahun, bahkan bau busuk dari mayat itu hilang, dan tidak ada nafas, bahkan Li Qingshan tidak menyadarinya. Tampaknya telah menerima perintah, dan berjuang untuk meninggalkan dinding batu, namun gerakannya tiba-tiba berhenti. Ia melihat tasbih putih melayang tidak jauh di depannya. Bahkan setelah dimurnikan, ia hanya memiliki kesadaran untuk mematuhi perintah, dan keinginan akan daging dan darah, namun ia masih merasakan ketakutan naluriah. Tasbih tengkorak menembus kepalanya, dan cahaya merah bersinar dari tubuhnya, mengubah dagingnya menjadi api, dan tulangnya menjadi air, menyatu menjadi tasbih kecil ini. Di suatu tempat di kedalaman gua, seorang pendeta tau tua kurus membuka matanya. Dia baru saja membangunkan mayat, tapi dia kehilangan akal sehatnya. Perasaan itu sangat aneh. Fluktuasi kecil itu sepertinya menandakan ketakutan. Tentu saja ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana mayat bisa memahami rasa takut? Meski jiwa masih terikat pada tubuh, ia telah lama kehilangan kemampuan untuk merasakan ketakutan. Itu hanyalah ilusi. Kemudian, entah kenapa, dia mengingat kembali pengalamannya di lubang pembuangan raksasa di luar kota angin kuno. Dia adalah seorang kultifator yang mengejar mayat. Meskipun dia terkenal dan berada di peringkat teratas daftar hitam, dia tidak cukup berani untuk membunuh orang dan memurnikan mayat. Begitu dia melewati batas tertentu, penjaga Hawkwolf akan mengirim penjaga yang lebih kuat untuk membunuhnya. Gua itu tidak dapat menghentikan para penggarap yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, dia adalah seorang penggali kubur atau perampok mayat. Begitu dia mendengar tentang apa yang terjadi di kota angin kuno, dia akan segera berangkat. Ada seribu mayat di sana, dan bahkan ada beberapa praktis siki di antara mereka. Dia pasti bisa menemukan bahan terbaik untuk memurnikan mayat. Namun, ketika dia tiba, yang dia lihat hanyalah sebuah lubang pembuangan yang kosong. Yang ada hanya keterkejutan dan ketakutan di hatinya. Dia bersuka cita karena dia tidak tiba tepat waktu. Ketakutan adalah emosi yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Sambil berpikir, dia teringat kembali ke kamar mayat. Tubuh seorang praktisi tubuh cukup menggoda, tetapi dia tidak pernah mempercayai Zuozibo. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati. Jebakan para murid Mohis itu ke kanak-kanakan dan menggelikan baginya. Meskipun pedang bayangan terendamnya telah hancur karena kecerobohannya dan dia terpaksa melarikan diri, dia sangat marah, tapi dia tidak takut. Dalam hidupnya yang panjang, dia telah menghadapi banyak kegagalan dan bahaya yang lebih parah dari ini. Namun, saat tubuh palsunya berhasil mengelabui lawannya dan tubuh aslinya berhasil kabur dari kamar mayat, dia melihat pemandangan yang aneh. Seorang anak yang sangat cantik duduk di punggung atap di bawah sinar bulan, menatapnya dengan tenang seolah-olah dia telah sepenuhnya mengetahui teknik penyembunyiannya. Dia tidak mengeluarkan aura kuat apapun, tetapi sepasang mata gelap yang tenang membuatnya gemetar dari lubuk jiwanya, seolah-olah dia telah bertemu dengan predator alami. Namun, dia segera lolos dari tatapannya. Perasaan gemetar itu tampak seperti ilusi, tetapi pemandangan itu tertanam dalam di benaknya, tidak mampu menghilang bahkan setelah waktu yang sangat lama. Dia merasa ada semacam hubungan antara gambar-gambar ini, tapi dia tidak dapat memahaminya bagaimanapun caranya. Olah suci. Dia menggelengkan kepalanya. Dia hanya kehilangan sedikit mayat. Bagaimana dia bisa mempunyai begitu banyak pikiran? Membuang semua pikiran yang mengganggu, dia mengungkapkan senyuman sinis. Para penyusup itu akan segera mati dan menjadi bagian dari pasukan zombinya. Dia menopang peti mati batu di sampingnya. Peti mati batu itu diukir dengan rune yang memanjang sampai ke tanah dan dikunci dengan rantai berat. Dengan harta karun ini, tidak ada yang bisa membunuhnya, bahkan Zuo Zibo pun tidak. N kecil bersandar di sisi perahu dan dengan lembut mengaduk air. Dia diam-diam mengambil tasbih tengkorak, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Li Qing Shan memelototinya. Dia menjulurkan lidahnya. Tasbih tengkorak bukanlah artefak spiritual biasa. Itu lebih seperti bagian dari tubuhnya, sehingga bisa terbang sangat jauh dan bahkan melihat dan mendengarkan di tempatnya. Sejujurnya, dia tidak terlalu menyukai bau zombie. Makanan tersebut agak kering dan agak mirip dengan makanan khas suatu tempat yang dia ajak makan beberapa waktu lalu, sejenis pancake kering dan keras. Namun kelebihannya adalah lebih mudah terbakar dan tidak terlalu berisik. Hao Ping yang tiba-tiba berkata, sesuatu akan datang. Beberapa dari mereka memandang ke depan. Zhang Lanshing menepuk lentera, dan cahayanya menyatu menjadi sinar seperti lampu sorot, menembus kegelapan. Samar-samar, terlihat ada sesuatu yang mengambang di permukaan air. Itu padat, sebuah bidang putih. Ia tidak terapung mengikuti arus, melainkan mengapung di permukaan air, seolah menunggu kedatangan perahu. Mayat, seru Heishi. Benda putih itu adalah mayat mengambang yang membengkak karena direndam dalam air. Mereka tampak seperti orang gemuk yang mengapung di permukaan air, menutupi permukaan air. Tidak mungkin untuk mengetahui berapa jumlahnya. Hao Ping yang berkata, jangan biarkan mereka mendekat. Beberapa dari mereka mengeluarkan busur seribu mekanisme dan menembakkan fire crow bolt ke mayat yang mengambang. Wash, wash, wash. Mayat-mayat yang mengambang itu meledak satu demi satu. Li Qingshan mengeluarkan pedang yang melilit angin dan memasukkannya dengan ki sejati, ingin melepaskan bila angin. Namun, pedang yang melilit angin tidak bereaksi sama sekali. Dia mengetuk bilahnya dan memastikan bahwa bilahnya benar-benar rusak. Di tangannya, artefak roh tingkat rendah benar-benar tidak dapat menahan siksaan. Meskipun dia dapat menggunakan ki yang sebenarnya untuk mencapai efek yang sama, itu akan menghabiskan terlalu banyak ki yang sebenarnya. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Zhang Lanshing menyerahkan seribu mekanisme panah dan beberapa kotak fire crow bolt kepada Li Qingshan. Aku akan mengemudikan perahunya. Kamu menggunakannya. Baiklah. Li Qingshan mengambil panah seribu mekanisme dan menembaki permukaan air dengan ganas, meledakkan tujuh atau delapan mayat yang mengambang. Dia telah belajar memanah sebelumnya, dan akurasinya lebih baik daripada Jin Yuan dan Jin Bao, membuatnya mendapat beberapa pujian. Li Qingshan tiba-tiba merasakan tatapan padanya. Dia berbalik dan melihat N kecil memandangi panah seribu mekanisme dengan penuh harap, tidak lagi memandangi Dayung. Cobalah. Li Qingshan menyerahkan panah seribu mekanisme padanya. N kecil dengan senang hati mengambilnya. Hao Pingyang buru-buru menghentikannya. Jangan main-main. Dia mengeluh bahwa Li Qingshan tidak mengetahui gawatnya situasi. Bagaimana dia bisa memberikan senjata berbahaya seperti itu kepada seorang anak kecil? Panah seribu mekanisme sangat kuat. Jika Little N kehilangan kendali dan menembakkannya secara sembarangan ke kapal, itu akan sangat buruk. Dia mengulurkan tangannya ke arah panah seribu mekanisme di tangan Little N, tapi dia gagal. Dia tercengang. Melihat ke belakang, yang dia lihat hanyalah N kecil telah tiba di haluan kapal, menembaki mayat-mayat yang mengambang. Bidikannya juga sangat bagus, pada dasarnya membunuh mayat yang mengambang dengan setiap anak panah. Li Qingshan menepuk bahu Hao Pingyang. Ku bilang dia bisa menjaga dirinya sendiri. Dia juga bisa menjagamu. Mata Hao Pingyang membelalak. Anak ini sangat misterius. Bahkan anak di sampingnya pun sangat aneh. Saat Little N mengambil tindakan, yang lain meletakkan panah seribu mekanisme untuk menyelamatkan beberapa fire crowball. Mereka menyaksikan penampilannya dari samping dan memuji dari waktu ke waktu. Bagus. Jin Bao tersenyum puas. Apakah ini zombie Daois yang mencoba menggunakan trik kecil ini untuk melawan kita? Sepertinya tidak ada yang istimewa. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia mencium bau busuk. Bau busuknya begitu menyengat hingga hampir membuatnya pusing. Hao Pingyang berkata, Tahan napasmu. Baunya beracun. Perahu itu kebetulan tiba di tempat mayat-mayat yang mengambang itu meledak. Li Qingshan dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun mayat-mayat yang mengambang telah dihancurkan dan dibersihkan, gas di dalamnya telah dilepaskan, berubah menjadi gas hijau yang berat dan samar yang memenuhi gua. Semakin jauh mereka maju, semakin kental gasnya. Bahkan lentera pun tidak mampu menembusnya. Mereka semua buru-buru menahan napas. Sebagai praktisi ki, mereka dapat mengedarkan ki mereka yang sebenarnya ke seluruh tubuh, yang sepenuhnya dapat menggantikan pernapasan. Namun, saat gas semakin kental, mata mereka mulai berkaca-kaca. Bahkan kulit mereka terasa seperti terbakar. Bahkan tanpa pengingat Hao Pingyang, mereka telah melepaskan ki mereka yang sebenarnya untuk melindungi diri mereka sendiri secara naluriah. Saat semua orang sibuk menangkis gas dan pandangan mereka kabur, arus bawah laut melonjak di bawah air. Li Qingshan adalah orang pertama yang merasakannya. Ada sesuatu di bawah air. Wash, 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 wash. Ombak melonjak, dan tangan-tangan Qian begitu busuk hingga tulang-tulang mereka terlihat terulur dari air. Mereka meraih dayung dan pagar kapal, memanjat kapal. Kepala tanpa mata atau hidung terlihat, dan mereka mengeluarkan rengekan yang menakutkan. Saat Heishi mengarahkan panah seribu mekanisme ke pagar kapal, hembusan angin bertiup dari atas. Dia mengangkat kepalanya dengan panik dan melihat mayat kering melewati gas beracun, menerjang ke arahnya dari langit-langit yang gelap gulita. Ada juga di atas sana, Hao Pingyang berteriak. Dia mengayunkan Canon of Devouring Light milik Naga Kuning dan menerbangkan mayat kering. Li Qingshan mengangkat kepalanya. Mayat-mayat yang layu digantung di stalagmit bergerigi di bagian atas gua, berjatuhan satu demi satu. Di kedua sisi gua ada titik lampu hijau. Mayat-mayat melepaskan diri dari kekangan dinding, membuka mulut mereka yang layu dan menerjang ke arah perahu. Gua yang sunyi itu tampak menjadi hidup dalam sekejap, berubah menjadi neraka yang menakutkan. Mayat-mayat ganas berserakan di mana-mana. Heishi dan yang lainnya mengangkat busur panah seribu mekanisme mereka, tetapi mereka tidak tahu harus membidik ke mana. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka ingin menghapus penghinaan mereka sebelumnya, kesadaran bertarung bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan mengatakannya. Itu membutuhkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, atau bakat seperti milik Li Qingshan. Jelas sekali, mereka tidak memiliki kedua hal ini. Jin Bao menarik pelatuknya dengan panik. Dia hampir menabrak teman-temannya, tapi dia tidak mengenai satupun zombie. Pedang yang melilit angin mengeluarkan busur cahaya di udara, memenggal dua mayat kering. Li Qingshan berkata, saya akan menangani yang di atas. Kalian berjongkok dan fokus menangani yang di bawah air. Mereka buru-buru berjongkok. Tak perlu dikatakan lagi, Hao Pingyang mengangkat meriamnya dan mengirim zombie melompat ke arah mereka terbang. Bahkan sebelum mereka bisa menstabilkan diri, jeritan melengking terdengar dari haluan kapal, mendekat dengan cepat. 174. Mayat besar yang perlahan mengambang di atas air tiba-tiba mengeluarkan gas beracun dan keluar dari air dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka terbang ke dalam kegelapan perahu. Mulut Heishi ternganga, dan panas ribu mekanisme di tangannya terkulai ke bawah. Mayat-mayat yang mengerikan memenuhi ruang di sekitarnya, membuatnya merasa seperti terjebak di neraka yang mengerikan. Meskipun mereka adalah putra surga yang bangga dari seratus aliran pemikiran, sudah jelas apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka terseret ke dalam air. Hao Pingyang meraung sambil mengayunkan meriam cahaya pemakan naga kuning ke arah mayat-mayat yang mengambang, tetapi dia tidak dapat mengirim mereka terbang. Mayat-mayat itu meledak, melepaskan sejumlah besar gas beracun dan memuntahkan cairan mayat berwarna hijau tua. Dengan suara mendesis, cairan tersebut terciprat ke de kapal sehingga menimbulkan asap putih mengepul. Itu mendarat di wajah Hao Pingyang. Meski dihalangi oleh Zenki-nya, dia tetap menunjukkan sosok yang menyedihkan. Bang, bang, bang! Mayat meledak di kapal satu demi satu. Kabut tebal beracun menyelimuti seluruh perahu, sehingga mustahil untuk melihat lebih dari satu kaki. Yang bisa didengar hanyalah rangan mayat yang bergema di dalam gua. Kehilangan penglihatannya, Jin bawa panik. Dia berteriak, Saudaraku, saudara laki-laki, seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang tersisa di neraka yang mengerikan ini. Dia meraung dan menembak ke dalam air, secara naluriah melepaskan Zenki-nya untuk memblokir serangan dari segala arah. Perahunya terlalu kecil, dan bonekanya tidak bisa bergerak sama sekali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Fire crow bolt habis dalam sekejap, menghilang ke dalam kabut. Kebanyakan dari mereka melesat ke dalam air, meledak dan menimbulkan gelombang yang lebih ganas lagi. Perahu itu sepertinya sedang berlayar di lautan badai, namun tidak bisa bergerak satu langkah pun. Tangan mayat yang tak terhitung jumlahnya memegang perahu dengan kuat di tempatnya, naik ke sisi perahu dan menyeretnya ke dalam air. Tidak bagus. Perahunya tenggelam. Jin Bao berteriak panik. Pada saat ini, tangan mayat yang sangat layu tiba-tiba menembus kabut dan merayah tangannya. Ah! Jin Bao menjerit dan mundur, menabrak seseorang. Meskipun tangan mayat itu terlempar dengan semburan Zenki, pikirannya tidak begitu mudah untuk ditenangkan. Gereja suci. Di tengah kabut tebal, Jin Yuan mendengar teriakan adiknya dan juga berteriak, Jin Bao, apa yang terjadi padamu? Aku, aku, Jin Bao terengah-engah sambil mencoba yang terbaik untuk menundukkan kepalanya. Meriam cahaya pemakan naga kuning berdengung di atas kepalanya, menimbulkan angin kencang yang tidak mampu membubarkan kabut. Sebaliknya, itu menjadi semakin tebal. Oh tidak, ki sejatiku hampir habis. Nada suara Hei Shi berubah. Dia tidak lagi memiliki semangat kepahlawanan yang dia miliki sebelum berangkat. Di tengah gas beracun, dia tidak hanya harus melepaskan Zen Shinya untuk melindungi setiap inci kulitnya, dia juga harus menangkis serangan mayat dari waktu ke waktu. Empat lainnya terdiam, dan Zhao Lan Xing tercengang. Hao Pingyang memegang meriam pemakan naga kuning seperti roda yang menyala-nyala, memukul mundur semua zombie yang mencoba menaiki kapal. Li Qingshan menjalin jaring pedang dengan pedang yang melilit angin, memotong semua mayat yang jatuh dari atas. Dia merasa sangat tidak berdaya atas kinerja rekan satu timnya. Meskipun mayat-mayat air itu menakutkan, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan zombie di kamar mayat. Selama mereka siap, bahkan para penguasa Jianghu pun bisa menghadapinya. Zombie Daoist telah berhasil menggunakan keunggulan geografis untuk melepaskan kekuatan penuhnya, memberikan pukulan mental pada pikiran mereka dan menghabiskan ki mereka yang sebenarnya. Meskipun dia bukan seorang ahli strategi, dia adalah seorang ahli taktik. Bisa dibayangkan apa jadinya jika pedang bayangan terendam masih ada dan mereka melancarkan serangan diam-diam di dalam kabut. Li Qingshan menyentuh kantong jimatnya, tapi kemudian dia tersenyum dan menarik tangannya kembali. Dia memanggil Zhang Lan Xing, besiaplah untuk berangkat. Zhang Lan Xing kembali sadar, apa? N kecil tidak berekspresi, tapi dia bergerak gesit seperti monyet. Dia mengambil panah seribu mekanisme dari tangan Jin Bao, dan dengan dua klik, dia memasukkan sekotak baut fire crow baru ke dalamnya. Dia merentangkan tangannya, dan panahnya mengeluarkan baut. Dia berputar, dan baut fire crow membentuk lingkaran, melewati tangan dan kaki semua orang, mendarat di mayat air di sisi kapal dengan sangat resisi. Ledakan, 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 serangkaian ledakan hebat terdengar, menimbulkan gelombang udara dan air yang menjatuhkan kapal dari permukaan air. Zhang Lan Xing berseru. Dia menyalurkan seluruh Zenki-nya ke dalam kapal, dan aliran udara menyembur keluar dari buritan. Ia lepas landas dan keluar dari kabut beracun. Yang tertinggal hanyalah mayat-mayat yang hancur dan tangan-tangan yang terulur. Penglihatannya menjadi jelas, dan Hei Shi tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia memandang yang lain, dan mereka tidak berbeda dengannya. Hanya Li Qingxian dan Hao Pingyang yang tetap tenang. Suara melengking terdengar lagi, mayat raksasa yang mengapung mengeluarkan gas beracun saat mereka menabrak kapal. Pada titik tertentu, N kecil sudah berdiri di haluan kapal. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan rambutnya yang tebal, begelombang, seperti rumput laut ditarik ke belakang, melewati wajah Zhang Lan Xing. Dia melebarkan matanya, dan merasakan anak pendiam ini memancarkan cahaya yang menyelaukan. Ekspresinya tidak berubah, dan kedua tangannya yang kecil dan putih mencengkeram kedua busur panah seribu mekanisme. Dia tidak bergerak sama sekali dalam turbulensi yang dahsyat itu. Mayat yang mengambang meledak di udara, dan tidak ada satupun yang bisa mencapai sepuluh langkah dari kapal. Bang, kapal itu sekali lagi mendarat dengan keras di air, menimbulkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Ia berlayar maju dengan kecepatan penuh, meninggalkan perairan berbahaya. Sorakan terdengar dari kapal, dan Hao Ping yang tidak bisa menahan nafas lega. Li Qingxian meletakkan tangannya di bahu Little N, dan tersenyum menyetujui. Bahkan dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik sambil mengendalikan kekuatannya. Pada akhirnya, rakyatnya sendirilah yang lebih bisa diandalkan. N kecilku bukanlah rekan satu tim yang berkepala babi seperti kalian. Bibir Little N membentuk senyuman, dan dia mengedipkan matanya, yang bersinar seperti bintang. Li Qingxian mengangguk sedikit, dan tasbi tengkorak dilemparkan ke dalam air sekali lagi. Hao Ping yang bergumam, apakah dia masih anak-anak? Bahkan sebagai praktisi kilapisan ke-6, dia tidak memiliki kinerja yang lebih baik. Tentu saja, posisinya bukan sebagai praktisi kilapisan ke-6 biasa. Kekuatan ledakan Canon of Devouring Light milik Naga Kuning sudah cukup untuk membunuh praktisi kilapisan ke-6 manapun, dan jangkauan pembunuhannya sangat jauh. Itu adalah senjata yang bahkan lebih menakutkan daripada pedang terbang biasa, tapi tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat. Li Qingxian mengangkat bahunya. Orang-orang di belakang Anda adalah orang-orang yang lebih seperti anak-anak. Sebelum dia dapat berbicara, Luda Hao Ping yang terbang kemana-mana sambil mengutuk, kamu bajingan, dan kamu masih mengatakan kamu ingin menghilangkan rasa malumu. Cuci pantatku, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak kecil. Saya pikir kita bertiga bersama-sama akan jauh lebih aman dibandingkan dengan kalian. Mereka saling memandang, lalu menundukkan kepala, tidak bisa berkata apa-apa. N kecil dengan enggan mengembalikan panah seribu mekanisme kepada Jin Bao, dan menyerahkan yang lainnya kepada Zhang Lanshing. Dia merasa perjalanan ini sangat menarik, lebih menarik dari kota Jiaping. Setidaknya menembak zombie jauh lebih menyenangkan daripada menusuk semut. Jika Hao Pingyang dan yang lainnya tahu bahwa pertarungan sengit mereka hanyalah permainan menembak yang menarik baginya, mereka pasti akan terkejut. Namun dibandingkan dengan bahaya yang dialami Li Kingshan dan yang lainnya, ini benar-benar berada pada level sebuah permainan. Tidak ada bahaya untuk dibicarakan. Zhang Lanshing berkata, saya akan memberikannya kepada Anda. Saya masih punya satu lagi. Ini cadangan. Zhang Lanshing ingin menggosok kepala Little N, tapi Little N menghindar. Dia tidak merasa malu, dan tersenyum sambil mengusap kepalanya sendiri. Jin Bao mengertakkan gigi. Aku akan memberimu milikku juga. Dia berhutang budi kepada Li Kingshan dan Little N karena telah membantunya dua kali, tetapi dia tidak punya cara untuk membayarnya kembali. Melihat kemurahan hati Zhang Lanshing, dia tidak sanggup melakukan hal ini di usianya yang masih muda. Terlebih lagi, benda yang ada di tangannya ini benar-benar berbeda dengan yang ada di tangan anak-anak. Sekarang setelah Little N memegang panas ribu mekanisme, dia merasa lebih nyaman daripada saat dia memegangnya sendiri. Hidupnya tampak lebih aman. Kemudian, mereka berdua dengan gembira memberi masing-masing 10 kotak fire crow bolt. Ini semua adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam perjalanan ini. Daripada menyianyiakannya di tangan, lebih baik diberikan kepada anak. Li Kingshan berterima kasih kepada Little N atas namanya. Kedua busur panah seribu mekanisme ini adalah senjata yang benar-benar ampuh. Praktisi ki lapisan ketiga atau keempat biasa dapat menimbulkan ancaman bagi praktisi ki yang dua atau tiga lapisan di atasnya. Selain itu, ia menghonsumsi sangat sedikit ki yang sebenarnya. Efek semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata roh tingkat rendah biasa. Setidaknya bernilai beberapa ratus pil pengumpul ki. Little N menundukkan kepalanya dan memainkan panah seribu mekanisme. Desain panah otomatis ini sangat rumit. Siapa yang tahu terbuat dari berapa bagian? Meski terbuat dari kayu, namun beratnya sama dengan baja. Kenyataannya, Li Kingshan masih meremehkan nilai dari dua busur panah seribu mekanisme ini. Murid-murid Mohis ini bahkan tidak membawa satu jimat pun. Mereka hanya membawa beberapa boneka, panah otomatis, dan fire crow bolt sebanyak yang mereka bisa. Ini adalah tanda kepercayaan mereka terhadap senjata tersebut. Jika dijual di luar, harganya bisa dengan mudah melebihi seribu key gathering pills. Harganya mahal karena darah, keringat, dan air mata yang dicurahkan para murid Mohisme ke dalamnya. Namun, sebagai pembuatnya, biayanya tidak terlalu mahal, itulah sebabnya mereka begitu murah hati. Di wilayah perairan yang baru saja mereka tinggalkan, tasbih tengkorak berubah menjadi tengkorak besar. Ia menyemburkan api dan menghanyutkan semua mayat, baik mereka bisa bergerak atau tidak. Setelah makan sampai kenyang, mereka meninggalkan Jasnow. Beberapa saat kemudian, sosok hitam menyusul dengan cepat. Mereka adalah penjaga hawk wolf yang dipimpin oleh Zuo Zibo. Mereka tidak menggunakan kapal, menggunakan kekuatan mereka sendiri. Beberapa seperti kera, mengulurkan tangan dan meraih pilar batu di atas gua sebelum melompat ke depan. Yang lain akan menginjak dinding yang licin dan licin dan dengan lembut mendorong tanah ketika mereka kehabisan tenaga, tiba di sisi lain dinding. Mereka maju secara bersilangan. Mereka tidak lebih lambat dari perahu yang mengikuti arus. Entah itu reaksi atau teknik gerakan mereka, semuanya adalah yang terbaik. Yang paling anggun di antara semuanya adalah Zuo Zibo. Dia tidak menggunakan kakinya, tapi dia berdiri di permukaan air seperti tanah datar, bergerak maju dengan cepat. Hanya dengan melihat lebih dekat mereka akan menyadari bahwa dia sedang berdiri di ujung kakinya. Saat ini, mereka berhenti untuk menyelidiki. Sienande berkata, Aneh. Aku baru saja mendengar dengan jelas suara pertempuran, jadi mengapa tidak ada mayat? Ayo kita kejar mereka dan bunuh mereka semua dulu. Kita tidak perlu khawatir ada orang yang kabur di gua ini. Bukankah kita akan menggunakannya untuk membunuh zombie daois? Saya tidak berpikir mereka akan bisa mencapai sarang zombie daois. Zuo Zibo merenung dalam diam beberapa saat sebelum tiba-tiba mengayunkan tangannya ke depan, memberi isyarat untuk membunuh. Gua itu terus berputar dan berputar. Di medan seperti itu, meriam hauping yang tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. 175 Li Qingshan dan yang lainnya memang menghadapi masalah ini. Perahu itu berlabuh di atas air. Dua di depan mereka bukan lagi sebuah jalan tunggal. Sebaliknya, itu terpecah menjadi tiga. Setiap jalan tampak serupa, gelap gulita dan dalam. Siapa yang tahu ke mana tujuan mereka? Berpisah jelas mustahil. Siapa yang tahu berapa banyak lagi percabangan jika mereka menjelajah lebih dalam? Jumlah mereka pasti melebihi mereka. Apa yang kita lakukan? Li Qingshan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mengapa penjaga Hawkwolf gagal menghabisi zombie daois. Dia bahkan ragu apakah dia bisa melakukannya. Bagian tersulit bukanlah bertarung, tapi mencari. Hawping yang tersenyum puas. Apakah saya akan datang ke sini jika saya tidak siap? Saya tahu orang-orang ini tidak bisa diandalkan, jadi saya mempertimbangkan skenario terburuk. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan bola kayu yang menyerupai bola rugby dari kantong 100 harta karunnya. Setelah itu, dia memutar mekanisme di bagian atas, dan dengan serangkaian derit, banyak lubang kecil muncul di bola tersebut. Itu seperti sarang lebah. Dengan dengungan, segerombolan serangga kecil terbang keluar dari sarang lebah, tapi mereka bukanlah lebah. Sebaliknya, mereka bersinar seperti kunang-kunang. Mata N kecil berbinar lagi. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil satu, hanya untuk menemukan bahwa itu bukan serangga sungguhan. Sebaliknya, itu adalah serangga mekanis yang sangat rumit. Ada permata hijau di ekornya, dan semuanya tampak seperti sebuah karya seni yang bagus. Li Qingshan bertanya, Apa ini? Hao Pingyang berkata, Kamu akan tahu begitu kamu melihatnya. Di bawah kendalinya, segerombolan serangga terbagi menjadi tiga kelompok dan terbang ke dalam tiga gua. Hao Pingyang kemudian memutar bagian atas sarang lebah, dan ujungnya bersinar dengan lampu hijau, membentuk bola di udara. Ada titik cahaya besar dan titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya di bola cahaya. Titik kecil cahaya terbagi menjadi tiga kelompok, semuanya dimulai dari titik cahaya yang sangat besar. Mereka meninggalkan tiga jalur memutar di bola cahaya. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah tiga gua dengan bentuk berbeda. Mereka sebenarnya membentuk peta tiga dimensi di dalam bola cahaya. Li Qingshan segera memahami kegunaannya. Dia memuji keajaiban teknik mohis sekali lagi. Setelah itu, titik cahaya mulai terpecah, meninggalkan lebih banyak jalur dan menciptakan peta yang lebih detail. Hao Pingyang berkata, Saya menemukannya di gudang. Itu adalah boneka yang khusus digunakan untuk mencari dan menggambar. Semuanya, istirahatlah dan tarik nafas. Begitu kita menemukan sarang zombie daois, kita akan berangkat. Kakak senior memang bijaksana. Jin Bao memuji. Semua orang duduk, meminum beberapa pil, dan menyelaraskan aura mereka. Hao Pingyang, sebaliknya, fokus mengendalikan serangga boneka. Setelah beberapa saat, seekor serangga mekanis keluar dari gua yang memiliki bekas ukiran manusia. Kemudian, serangga mekanis itu dihancurkan oleh sesuatu dan kehilangan akal sehatnya. Serangga yang mengganggu. Tangan yang layu meremukkan serangga itu. Zombie daois menggosok peti mati batu di sampingnya seperti sedang menyentuh wajah kekasihnya. Jangan khawatir. Akan segera ada darah segar. Itu semua adalah darah praktisiki. Li Qingshan menunjuk ke arah bola cahaya. Sepertinya ada di sini. Zhang Lanshing dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi gembira. Tujuan perjalanan ini ada tepat di depan mereka. Hao Pingyang berkata, Setelah kita memanggil kembali serangga mekanis, kita akan berangkat. Ketika serangga mekanis terakhir kembali ke bola kayu seperti sarang lebah, Hao Pingyang bangkit. Dia baru saja hendak memberi perintah untuk berangkat, tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah gua di belakangnya. Li Qingshan berkata, Sepertinya aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Pada akhirnya, dia masih harus mengurus masalahnya sendiri. Setelah bentrok dengan Zuo Zibo dua kali, dia tidak dapat melakukannya untuk ketiga kalinya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Zhang Lanshing berkata, Apa? Setelah itu, dia merasakan aura kuat dari dalam gua, serta niat membunuh yang tajam. Jantungnya berdetak kencang. Heishi dan dua orang lainnya merasakan tekat untuk membunuh, dan ekspresi mereka juga berubah. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Li Qingshan. Meskipun mereka menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari seni teknik di seratus aliran pemikiran, mereka bukanlah pemuda yang naif. Mereka tahu betul apa artinya terjebak dalam baku tembak. Jika komandan Black Hawk benar-benar memutuskan untuk menyerang, dia mungkin tidak akan peduli sama sekali. Sebaliknya, dia akan berusaha membungkam mereka. Hao Pingyang segera berkata, Ayo berangkat sekarang. Lanshing, berlayar. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak, kapal tidak akan bisa melepaskan mereka dengan kecepatannya. Ini tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Pergilah dulu. Setelah aku melepaskannya, aku akan segera menyusul dan bertemu denganmu. Qingshan benar. Satu orang masih sedikit lebih kecil. Gua itu sangat rumit, jadi kita mungkin tidak dapat menemukannya. Jika kita melarikan diri bersama, kita mungkin akan terjepit dari kedua sisi. Kakak senior, cepat ambil keputusan. Hei Ishi mau tidak mau berkata. Dia tidak ingin bermusuhan dengan komandan Serigala Hitam karena anak yang baru saja dia temui. Bukan hanya tidak ada manfaatnya, bahkan menimbulkan bahaya yang mengancam jiwa. Zombie Daoi telah kehilangan pedang Submerget Shadow, dan penyergapannya telah dihancurkan. Dia sangat lemah sekarang. Bahkan tanpa Li Qingshan, mereka yakin bisa menjatuhkannya. Ada pun pemikiran yang lebih gelap di kepalanya, dia bahkan tidak repot-repot memikirkannya dengan hati-hati. Jika Li Qingshan pergi, maka tidak perlu membagi 30 persennya. Hao Pingyang berkata, kalau begitu ayo bertarung. Namun, selain Zhang Lanshing yang berdiri dengan gugup, tidak ada orang lain yang merespons. Auranya semakin dekat dan dekat. Jin Bao berkata, Qingshan, kamu boleh meninggalkan N kecil di sini sekarang. Kami akan menjaganya dengan baik. Little N memegang dua busur panah seribu mekanisme. Dia sangat kuat, dan dia juga tidak perlu membagi jarahannya. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia mempunyai pemikiran seperti itu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bukankah kita bilang kita berada di perahu yang sama? Jika bukan karena Qingshan, kami akan mati di kamar mayat. Zhang Lanshing mau tidak mau berkata. Zhang Lanshing mau tidak mau bertanya. Li Qingshan adalah penyelamatnya, jadi bagaimana dia bisa tidak berterima kasih? Heishi menggerutu, hidupku tidak pernah terselamatkan. Dia adalah murid mulia dari sekolah Mohis. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan, jadi bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya? Anda, Zhang Lanshing menunjuk ke arah Heishi, tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Heishi dan yang lainnya akan hancur jika Li Qingshan membunuhnya. Jin Yuan menundukan kepalanya dan sedikit menggerutu, Saudara senior Zhang, kamu adalah praktisi kilapisan kelima. Kami tidak sekuat itu. Bahkan jika kita tetap tinggal, kita hanya akan menjadi penghalang. Kamu kuat, jadi tentu saja kamu percaya diri. Kami lemah, jadi akan sangat mudah bagi kami untuk dibunuh. Kalian bertiga idiot, Hao Pingyang sangat kecewa dengan ketiga adik laki-lakinya. Tindakan mereka tidak hanya tidak adil, tetapi mereka juga tidak punya otak. Setelah penjaga Hao Kualf membunuh Li Qingshan, bukankah mereka akan memburu dan membungkam mereka? Jika mereka tidak menggabungkan seluruh kekuatan mereka untuk berperang saat ini, dan malah mengharapkan momen damai dan nyaman, mereka akan menjadi orang yang sangat bodoh. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Ini bukan lagi lelucon di antara adik-adiknya. Sebaliknya, mereka justru membenci mereka karena gagal memenuhi harapannya. Dia ingin menyadarkan mereka, tetapi Li Qingshan menangkapnya. Hati manusia tidak sepenuhnya gelap, juga tidak sepenuhnya cerah. Perhitungan keuntungan pasti selalu ada di hati setiap orang. Hanya saja pilihan setiap orang berbeda. Dalam menghadapi bahaya yang benar-benar mengancam jiwa, berapa banyak orang yang bersedia melalui suka dan duka bersama Anda. Meskipun Li Qingshan merasa kedinginan, dia tetap tersenyum. Mereka benar, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membantuku. Kamu telah menyaksikan kemampuanku sebagai praktisi tubuh. Lebih mudah bagiku untuk melarikan diri sendirian. Namun, N kecil harus tetap berada di sisiku. Dengan itu, sebelum Hao Pingyang dapat membujuknya lebih jauh, Li Qingshan melompat mundur dengan lembut bersama Little N, melompat dari perahu. Dia berkata, hati-hati, kita akan bertemu lagi. Dia berbalik dan menghilang ke dalam gua hitam. Zhang Lanshing masih linglung. Hei Shi bergegas dan mengendalikan perahu, menuju gua di sisi lain, sarang zombie daois. Mereka berpisah begitu saja. Sebenarnya, Li Qingshan tidak terlalu optimis dengan peluang mereka. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan zombie daois sebelumnya, dia tahu betapa hati-hati dan liciknya musuhnya dari dua bentrokan yang dia lakukan dengannya. Jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak akan kemenangan, dia pasti akan menghilang ke dalam gua yang seperti jaring. Jika dia mau tetap tinggal, itu akan menjadi masalah yang sangat menakutkan. Hanya orang-orang dengan kekuatan tersembunyi seperti Li Qingshan yang dapat mengabaikan bahaya ini. Dia telah menyaksikan kehebatan pertempuran para murid Mohisme di sepanjang jalan. Tentu saja, dia tidak akan senang dengan kemalangan mereka dan berharap mereka akan mati. Dia tidak berpikiran sempit, dan Hao Pingyang serta Zhang Lanshing juga sangat setia. Dia mendoakan perjalanan mereka aman dari lubuk hatinya. Namun, dia bukanlah seorang pengasuh, dia juga bukan perawan Maria. Dia yakin dia memiliki hati nurani yang bersih dan telah melakukan semua yang dia bisa. Sedangkan sisanya, dia akan menyerahkannya pada takdir dan hati orang-orang yang memutuskan. Zuo Zibo bergegas bersama sekelompok penjaga Serigala Hitam. Dia merasakan dua kehadiran di dua gua. Li Qingshan tidak menyembunyikan kehadirannya. Gejian bertanya, Komandan, kita harus pergi kemana dulu? Zuo Zibo berkata, mari kita bunuh Li Qingshan dulu. Kita bisa menangani murid-murid Mohisme nanti. Ini adalah tujuan utamanya datang ke sini. Saat kehadirannya semakin dekat, Li Qingshan tersenyum. Dia menggunakan kekuatan Nei dan penyuruh untuk mengendalikan air agar berjalan di atas air dan menyerang ke depan. Gua-gua itu dengan cepat menyusut di hadapannya, terkadang menurun dan terkadang berputar. Sepertinya tidak ada akhirnya. Dia terus-menerus menemukan persimpangan baru dan memilih jalan baru tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar dari depan. Li Qingshan sepertinya kembali ke masa ketika dia bercocok tanam di bawah air terjun di pegunungan. Ini adalah suara yang dia dengar setiap hari. Suaranya semakin keras, memekatkan telinga. Penglihatannya menjadi jelas. Air sungai yang begelombang tiba-tiba turun tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, membentuk air terjun bawah tanah. Li Qingshan melompat turun lebih dari 30 meter dan mendarat di platform di dalam air. Dia melihat sekeliling, dan yang dia lihat hanyalah kehampaan. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar, berukuran setengah lapangan sepak bola. Itu sudah cukup baginya untuk melakukan daemonifikasi dengan bebas dan merentangkan anggota tubuhnya. Ini bukanlah suatu kebetulan. Sebaliknya, dia memilih medan perang di sepanjang jalur yang ditemukan serangga mekanis. Itu juga merupakan kuburan para penjaga Hawk Wolf. Dari luar, peta itu tampak lebih sempurna daripada peta yang ditemukan serangga mekanis. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melirik N kecil. N kecil segera menghilang ke dalam air. Tanpa menunggu terlalu lama, pembunuhan itu segera masuk ke dalam gua. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat Zuo Zibo dan sekelompok penjaga serigala hitam melompat turun dari air terjun, mendarat di hadapan Li Qingshan. Setelah itu, mereka segera berpencar, mengelilingi Li Qingshan. Zuo Zibo berkata dengan dingin, Aku akhirnya menangkapmu. 176. Di kedalaman bumi yang suram, suara air terjun terdengar tiada henti. Sungai bawah tanah mengalir deras, berkumpul menjadi danau bawah tanah di dalam gua besar. Sebuah pulau kecil menonjol dari tengah danau. Aduh! Zuo Zibo dan tujuh penjaga serigala hitam mengepung Li Qingshan di tengah pulau. Masing-masing dari mereka mencibir. Gejian berkata, Jangan bilang anak ini kehilangan akal sehatnya karena ketakutan. Jangan buang-buang nafasmu padanya. Cepat bunuh dia. Seorang penjaga serigala hitam berkata dengan tidak sabar. Sienande berkata, Ya, komandan. Kita masih harus mengejar murid-murid Mohis itu. Aku punya rencanaku. Zuo Zibo sepertinya sangat menikmati perasaan ini. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada penjaga serigala hitam agar tenang. Dia berkata kepada Li Qingshan, Apakah kamu menyesal menjadi musuhku sekarang? Jika kamu datang ke Jiaping dan bersikap sedikit lebih sopan, aku tidak perlu membunuhmu, bukan? Jika kamu bersedia berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin akan mengampunimu. Keunggulan mental mutlak yang dia rasakan saat menghadapi musuh yang lebih lemah selalu membuatnya merasa sangat nyaman. Li Qingshan menunduk dan melihat lambang di seragam serigala hitam miliknya. Lambangnya adalah serigala, bukan anjing. Melihat betapa marahnya tujuh penjaga serigala hitam, dia mengangkat tangannya. Jangan marah. Tidak ada salahnya menjadi anjing orang yang berkuasa, tapi aku hanya tidak menyukainya. Kilatan dingin melintas di mata Zuo Zibo. Dengan lambayan tangannya yang santai, pisau tajam itu sekali lagi dipegang di telapak tangannya. Sebelum aku membunuhmu, ada beberapa hal yang ingin ku tanyakan padamu. Jika kamu bersedia menjawab dengan jujur, aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih tanpa rasa sakit. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit, selalui Qingshan dengan senyuman kejam. Taring di mulutnya tampak sangat panjang. Zuo Zibo tiba-tiba merasakan daemon ki yang kuat dan menakutkan meletus dari Li Qingshan, menimbulkan angin kencang di dalam gua. Para penjaga serigala hitam mengangkat tangan mereka dengan ketakutan saat mereka menatap Li Qingshan dengan tidak percaya. Li Qingshan merobek jubah serigala hitamnya, memperlihatkan dadanya yang kokoh. Kulitnya yang berwarna perunggu berangsur-angsur menjadi gelap, dan ada sedikit kilau baja. Matanya bersinar dengan dua lampu merah, dan rambut hitamnya berubah menjadi merah, menutupi bahunya. Pohon itu terus tumbuh ke bawah, tiga kaki, lima kaki, tujuh kaki. Berusaha, dia tidak dapat menyentuh tanah. Auranya pun terus meningkat hingga mencapai puncaknya. Li Qingshan menunduk dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya dia sudah tumbuh lebih tinggi lagi. Pil obat yang dia makan hari ini tidak sia-sia. Tingginya sekitar 27 kaki, dan dia akan menembus batas tiga kaki. Berdiri di sana, dia jauh lebih tinggi dari gedung dua lantai. Tubuhnya sepertinya terbuat dari besi hitam, dan dia memancarkan kekuatan tak tergoyahkan seperti gunung. Mata Zuo Zibo membelalak. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu adalah Dasmon. Itu tidak mungkin. Li Qingshan baru bergabung dengan penjaga Haukual setelah diperiksa oleh Wang Pusi dan Gu Yanying. Dengan kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan tubuh asli Li Qingshan. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa sosok penting dari Komando Rui memiliki garis keturunan Dasmon. Namun, karena garis keturunannya terlalu suci di Gritsia, bahkan lebih mulia daripada banyak klan kerajaan, banyak orang seringkali melupakan hal ini. Apakah ini bagian dari rencananya? Dari sudut pandang tertentu, tebakannya tidak salah, tapi itu bukanlah suatu skema. Sebaliknya, itu hanyalah kesalahpahaman. Dia menghela nafas sejenak, tapi itu tiba-tiba. Jika Gu Yanying ingin membuat suatu skema, bahkan Li Qingshan saat ini tidak memiliki hak untuk menjadi bagian darinya. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Gijian berkata dengan panik. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Li Qingshan hanya perlu mengulurkan tangannya sekarang, dan dia dapat menghancurkannya sampai mati. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia selalu memprovokasi sesuatu yang menakutkan seperti ini, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Saya mengerti sekarang. Begitulah cara Anda membunuh Zhao Liangqing dan Qian Yanian. Saat Zuo Zibo mengatakan itu, dia sudah menstabilkan pikirannya. Li Qingshan bukanlah General Diamond seperti yang dia yakini sebelumnya. Meskipun dia dapat mengambil bentuk manusia, dia hanyalah praktisi kilapisan ke-6 atau ke-7. Dia tidak sepenuhnya terkalahkan. Li Qingshan tiba-tiba mengerti mengapa antagonis hebat dalam cerita selalu mengatakan hal yang tidak masuk akal, termasuk Zuo Zibo dari sebelumnya. Itu karena perasaan kekuatan yang muncul dari menggenggam situasi dengan tangan terlalu besar. Mudah baginya untuk berpikir jernih. Namun, dengan banyaknya contoh tandingan di hadapannya, dia tetap harus menahan emosinya. Dia berkata dengan suara metalik yang dalam, tebakanmu benar, dia mengangkat kaki kirinya, atau mungkin kuku kirinya, dengan cara yang tampaknya tidak disengaja sebelum menghentakkan kakinya dengan kuat. Ola Suci. Kemampuan bawaannya, Oxdemon Tramples. Melompat. Zuo Zibo adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melompat ke udara. Sebagian besar penjaga serigala hitam lainnya adalah veteran Jianghu, jadi reaksi mereka juga tidak lambat. Ki sejati melonjak dari kaki mereka, dan mereka semua melesat ke udara seperti roket. Hanya penjaga serigala hitam praktisi ki lapisan ketiga yang bereaksi sedikit lebih lambat. Tepat ketika dia ingin melompat, gelombang keju telah mencapai kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Beberapa ratus tulangnya segera hancur, dan kulitnya retak. Dia meledak dengan keras. Zuo Zibo dan penjaga serigala hitam lainnya menunduk ketakutan, tetapi mereka tidak melihat ke arah penjaga serigala hitam yang mati. Sebaliknya, mereka melihat ke seluruh pulau. Dengan suara gemuruh yang hebat, pulau itu hancur, terpotong-potong oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya. Di tengahnya adalah bagian bawah kaki kanan Li Qing Shan. Air dano melonjak deras, menelan batu dan tanah. Li Qing Shan menghancurkan pulau itu dengan satu hentakan, menenggelamkannya. Itu membentuk beberapa ratus pusaran dengan berbagai ukuran. Li Qing Shan berdiri di atas ombak, menatap ke antara pusaran dengan mata merahnya. Zuo Zibo mencengkeram belatinya dengan kuat. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Itu bukanlah sesuatu yang dimiliki Dasmon biasa. Jika dia tidak berbeda dengan Dasmon biasa, mengapa Li Qing Shan perlu berlatih tinju kekuatan besar Iblis Kerbau? Dengan kultifasinya baru-baru ini, dia hampir menembus lapisan kedua tinju kekuatan besar Iblis Kerbau. Dia bisa merasakan kekuatannya tumbuh dengan pesat lagi. Meskipun kemampuannya menjadi semakin sulit untuk dipraktikan dan membutuhkan lebih banyak sumber daya, kekuatan yang dihasilkannya semakin besar. N kecil bersembunyi di dasar air yang bergelombang. Bibirnya membentuk senyuman, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang, karena dia bisa merasakan bahwa Li Qing Shan saat ini sedang bersemangat. Dia membutuhkan pelepasan. Li Qing Shan berkata dengan rasa kasihan, langkah ini sepertinya tidak terlalu berguna. Ayo kita coba gerakan ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meraung ke langit. Raungan pembantaian setan harimau. Gelombang suara mengguncang sekeliling. Angin menyapu udara seperti bilah pedang. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada bilah angin dari bilah angin yang melilit. Ekspresi Zuo Zibo berubah. Oh tidak. Sebelum angin datang, suara sudah tiba. Kedua penjaga serigala hitam di paling depan memegangi kepala mereka kesakitan. Ki mereka yang sebenarnya pada dasarnya telah tersebar, dan mereka akan jatuh dari udara. Namun, pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi kabut berdarah oleh hembusan angin yang mengikuti di belakang, berhamburan ke udara. Raungan itu bergema di dalam gua selama beberapa waktu. Penjaga serigala hitam lainnya nyaris tidak bisa sadar karena guncangan gelombang suara. Ketika mereka melihat ini, hati mereka benar-benar tenggelam. Musuh di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan musuh manapun yang pernah mereka temui di masa lalu. Selama mereka terkena dampaknya, mereka akan hancur berkeping-keping dan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Mustahil bagi mereka untuk berpikir untuk terluka dan melarikan diri. Li Qingshan berkata, itu bukan tindakan yang buruk. Ini harus digambarkan sebagai kombinasi yang bagus. Musuh telah dipaksa ke udara oleh Ox Demon Tramples. Bahkan praktisiki tidak akan bisa bergerak, sehingga mereka tidak bisa menghindari pembantaian setan harimau dari raungan setan harimau. Li Qingshan membunuh bawahannya secara sembarangan dengan cara yang hampir eksperimental. Zuo Zibo terkejut sekaligus marah, dan dia bahkan merasakan sedikit ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa perburuan yang selama ini dia yakini akan membalikkan peran pemburu dan mangsa. Itu telah menjadi pembantaian sepihak oleh Li Qingshan. Anak ini bahkan lebih berbahaya daripada zombie daois. Jika aku tidak menemukan cara untuk membalikkan keadaan, aku pun akan berada dalam bahaya hari ini. Zuo Zibo dengan cepat melantunkan mantra. Dia memisahkan tangannya dan mengeluarkan bola api. Nyala api melonjak menjadi naga api yang menghanguskan, menerangi seluruh gua saat mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Ia menerjang ke arah Li Qingshan dengan cakar dan tarinya. Dia sudah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Itu tidak bisa dibandingkan dengan saat dia berada di penjaga Hawku Wolf. Bahkan jika dia tidak bisa melukai Li Qingshan dengan parah, dia harus membalikkan keadaan dan menang. Li Qingshan sepenuhnya mengabaikan api yang datang. Dia mengulurkan cakarnya dan meraih leher naga itu. Raungan naga itu terhenti. Zuo Zibo tidak terkejut. Sebaliknya, dia bersuka cita. Dia berlatih metode Bingfire Ki dari lima elemen. Itu bisa menyalakan Ki aslinya dan mengubahnya menjadi nyala api. Semua teknik api sepertinya dibantu oleh Dewa Api. Ini adalah Ki sejati yang sangat cocok untuk pertempuran. Kekuatan penghancurnya hanya berada di urutan kedua setelah metode ketajaman Geng Logam, dan kekuatan penghancurnya di wilayah yang luas bahkan mungkin melampauinya. Suhu apinya bahkan bisa melelehkan baja dalam sekejap. Karena dia cukup berani untuk meraihnya dengan tangan kosong, dia sebaiknya meninggalkan tangannya. Namun, senyumannya langsung membeku. Di bawah kendali Zuo Zibo, naga api itu berjuang mati-matian di tangan Li Qingshan. Nyala api di tubuhnya semakin membesar, hampir sampai pada titik di mana ia bersinar dengan kilau kemasan. Namun, benda itu masih terperangkap kuat di bawah tangan Li Qingshan. Cahaya merah melintas di mata Li Qingshan. Dia menutup tangannya dengan paksa, dan naga api itu berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Langkah yang sama tidak ada gunanya melawanku. Namun, tidak meninggalkan bekas luka bakar di tangannya. Kelima elemen tersebut saling memperkuat dan melawan. Daemon Kinya berasal dari elemen air, jadi kebetulan saja memadamkan api. Ki Daemon dari Daemon benar-benar melampaui Ki manusia yang sebenarnya dalam hal kuantitas, jadi memadamkan api Zuo Zibo bukanlah hal yang sulit. Empat penjaga serigala hitam yang tersisa menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan kekuatan penuh mereka. Mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi kematian, jadi masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Jimat kelas rendah atau bahkan kelas menengah berubah menjadi api, bila angin, dan kilat saat ditembakkan ke arah Li Qingshan. Li Qingshan berkata, cangkang mendalam dari roh penyu. Sebuah penghalang cahaya biru samar melindunginya. Tidak ada satu serangan pun yang berhasil menembus cangkang mendalam penyu roh dan menghubunginya. Semua penjaga serigala hitam putus asa. Bagaimana mereka bisa mengalahkan musuh yang bahkan tidak bisa mereka sentuh? Zuo Zibo dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak memiliki keluhan yang tidak dapat didamaikan dengan Li Qingshan. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, mengapa dia berbalik melawannya di saat marah? Gejian berseru, komandan, ayo mundur. Cangkang kura-kura cukup efektif, tapi aku bertanya-tanya apakah itu bisa memblokir pembunuhan artefak spiritual kelas menengah. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Zibo, menunggu untuk terus bereksperimen dengan gerakannya. Namun, Zuo Zibo memerintahkan dengan tegas, mundur. 177. Faktanya, Zuo Zibo bahkan tidak cukup berani untuk mencoba menggunakan pedang terbangnya. Kisaran artefaknya adalah 30 langkah. Bagi orang biasa, jarak itu cukup jauh. Namun, dengan fisik Li Qingshan yang menakutkan, dia hanya perlu mengambil satu langkah dan mengulurkan tangannya untuk menjangkaunya dengan mudah. Aduh! Zuo Zibo tidak kehilangan akal sehatnya saat menghadapi musuh seperti itu dalam pertarungan jarak dekat. Dia mungkin akan mati bagi Li Qingshan sebelum pedang terbangnya bisa menembus penghalang di sekitar Li Qingshan. Dia tidak bisa mati di sini. Selama dia kembali dan mengungkap wajah asli Li Qingshan, para penguasa kuat dari penjaga Hawku Wolf akan datang untuk menghadapinya. Bagaimana penjaga Hawku Wolf membiarkan Daemon bercampur dengan mereka? Saat Gejian melarikan diri dari gua, dia melihat ke belakang dan dengan ketakutan menemukan bahwa Li Qingshan telah menghilang dari tempatnya berada. Sosok kolosal itu langsung muncul di hadapannya dengan kecepatan yang luar biasa dan menakutkan. Bahkan sebelum dia sempat menjawab, dia merasakan tubuhnya menegang dan sakit, dan dia kehilangan kesadaran. Li Qingshan meraih Gejian dan dengan santai melemparkannya ke arah penjaga Serigala Hitam lainnya. Penjaga Serigala Hitam berteriak kaget, angin bersiul melewati telinganya, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Yang dia lihat hanyalah wajah Gejian yang berdarah beberapa inci jauhnya. Dengan keras, keduanya bertabrakan ke dinding bersama-sama dan berubah menjadi tumpukan daging dan darah. Mereka perlahan-lahan meluncur ke bawah dan tidak lagi terpisah. Li Qingshan membuka mulutnya dan meludah. Inti Daemon penyuruh itu ditembakkan, menembus lapisan keempat penjaga Serigala Hitam lainnya dan menjadikannya mayat. Dalam sekejap mata, hanya Zuo Zibo dan Sienande yang tersisa. Penjaga Hawk Wolf yang tak terhentikan pada dasarnya telah dimusnahkan. Meskipun semua ini tampaknya membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, hal ini sebenarnya terjadi tanpa keraguan sedikitpun. Zuo Zibo melarikan diri paling cepat. Dia sudah sampai di pintu masuk air terjun, sementara Sienande juga menginjak air. Ketika dia sampai di ujung air terjun, dia tiba-tiba melihat inti Daemon berputar di udara dan terbang ke arahnya. Dia berteriak, selamatkan saya, komandan. Zuo Zibo tidak akan pernah berhenti. Sienande berteriak dan melepaskan kekuatan penuhnya. Ki sejati yang telah diakembangkan selama bertahun-tahun melonjak menuju inti Daemon yang masuk seperti air pasang. Namun, sebelum adanya perbedaan kekuatan yang mutlak, perlawanan apapun tidak ada gunanya. Inti Daemon hanya berhenti sebentar sebelum tiba-tiba berakselerasi, menusuk kepala Sienande dan meninggalkan lubang kecil. Gereja Suci Apakah itu praktisi kilapisan kelima atau praktisi kilapisan keempat, tidak ada bedanya dengan membunuh orang biasa bagi Li Qingshan. Zuo Zibo tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakangnya dan langsung bergegas ke pintu masuk gua. Meskipun gua itu tidak kecil, namun tidak dapat menampung tubuh besar Li Qingshan. Selama dia memasukinya, dia akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba, dia khawatir. Dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara. Sebuah tas bi putih terbang keluar dari air terjun dan melewatinya. Dengan kecepatan kilat, ia melewati dadanya dan merobek sepotong daging. Anda, Zuo Zibo melihat anak yang selalu dibawa Li Qingshan, menghalangi pintu masuk gua dengan wajah tanpa ekspresi, berdiri di atas nyala api yang sunyi. Meskipun dia tidak melepaskan aura apapun, rasa bahaya yang dia pancarkan tidak kalah dengan Li Qingshan. Apalagi dia bisa mengendalikan artefak. Anak ini sebenarnya ahli di atas lapisan ke-6, tapi bagaimana dia bisa begitu mudah? Zuo Zibo tercengang. Li Qingshan memanggil kembali inti Daemon. Saat dia akan jatuh, dia menggunakan Daemon-kinya dengan pikiran, dan pilar air muncul dari danau bawah tanah. Itu mengangkat Li Qingshan dan langsung menuju Zuo Zibo. Ada serigala di depan dan harimau di belakang, dan masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Dalam niat membunuh yang menyesakkan, jantung Zuo Zibo hampir berhenti berdetak. Saat itu, dia diliputi penyesalan. Dia tidak memiliki konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan Li Qingshan. Jika dia mengabaikan Li Qingshan pada awalnya, dia akan tetap menjadi komandan Black Hawk yang berwibawa di kota Jiaping. Dia akan mendapatkan semua wanita yang dia inginkan, dan dia tidak akan pernah berakhir seperti ini. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Di saat hidup dan mati ini, mata Zuo Zibo memerah. Dia mengangkat tangan kanannya, dan belati terbang melesat ke arah Little N. Jika dia bersedia minggir, biarlah. Jika dia tidak mau, maka dia akan menyeretnya ke bawah bersamanya bahkan jika dia harus mati bersamanya. Seperti yang diharapkan, Little N tidak minggir. Membentuk segel dengan tangannya, Tas Bi Tengkorak juga terbang menuju Zuo Zibo. Li Qingshan berseru, N kecil. Dia menyaksikan tanpa daya saat belati terbang itu menembus dada Little N. Pada saat yang sama, Tas Bi Tengkorak menghantam tubuh Zuo Zibo, tetapi diblokir oleh lapisan pelindung Ki Sejati. Mereka gagal menembus Zuo Zibo dalam satu pukulan, namun mereka tetap mengirimnya terbang menuju air terjun. Cakar Harimau Besar Li Qingshan membawa hembusan angin kencang saat mencakar ke arah Zuo Zibo. Tubuh Zuo Zibo kehilangan keseimbangan, dan Ki aslinya terluka, jadi bagaimana dia bisa menghindari cakar ini? Li Qingshan segera menggunakan seluruh kekuatannya, dan dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan aura iblis yang sangat besar, dia menghancurkan lapisan pelindung Ki Sejati di tubuh Zuo Zibo. Lalu, dia tidak berhenti. Dengan suara patah tulang, Zuo Zibo dengan keras memuntahkan seteguk darah. Sebagian besar tulang di tubuhnya patah, dan dia tidak bisa lagi menggunakan trik apapun. Li Qingshan bergegas ke depan N Kecil. Apa kamu baik-baik saja? Zuo Zibo tahu bahwa dia akan mati setelah ditahan di telapak tangan Li Qingshan. Dia memuntahkan seteguk darah dan tertawa liar. Dia terkena pedang api spiritual milikku. Dia pasti akan mati. N Kecil menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Li Qingshan masih khawatir. Seolah sedang mengambil boneka, dia mengambil gadis kecil di telapak tangannya dan memeriksanya. Kulitnya sehalus batu giyok, dan dia sama sekali tidak terluka. Hanya ada lubang kecil di bajunya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata Zuo Zibo membelalak tak percaya. Bahkan jika dia adalah seorang kitrainer, dia pasti akan mati jika organ vitalnya, seperti jantung dan kepalanya, ditusuk. Lapisan luar daging dan darah Little N, termasuk organ vital dan jantungnya, semuanya kental. Itu adalah penampilan kulitnya. Tubuh aslinya adalah kerangka. Bahkan jika tubuh fisiknya hancur total, dia masih hidup dan sehat. Sesuatu seperti jantung bisa diperbaiki setelah ditusuk. Tidak perlu banyak usaha baginya untuk melakukannya. Itu sebabnya Xiao An tidak mengelak. Sebaliknya, dia menerima serangan Zuo Zibo secara langsung. Zuo Zibo menderita kerugian besar karena asimetri informasi. Jika dia tidak begitu kejam, dia mungkin bisa melompat di antara celah jari Li Qingxian untuk sementara waktu. Li Qingxian mengangkat Zuo Zibo di depan matanya. Kamu jauh lebih lemah dari yang aku kira. Zuo Zibo berkata, jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu manfaat besar, pada saat yang sama. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pedang api roh, mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada Li Qingxian. Simpanlah untuk dirimu sendiri. Li Qingxian mengencangkan cengkramannya. Dia tidak mendengarkan omong kosong Zuo Zibo dan meremukkannya sampai mati. Cara terbaik agar tidak tersihir oleh musuh adalah dengan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Spirit Flame Sabre jatuh ke dalam air tanpa suara. Zuo Zibo telah melihat wujud asli Li Qingxian, jadi Li Qingxian tidak akan pernah mengizinkannya terus hidup di dunia ini. Saat ini, satu-satunya manfaat yang dia butuhkan hanyalah pil, pil dalam jumlah besar. Selama budidayanya meningkat, akan ada manfaat di mana-mana. Cincin Sumeru Soaring Dragon Elder ada di tangannya. Bahkan jika Zuo Zibo mengambil seluruh kekayaannya, mungkin tidak akan seberharga satu barang pun di sana. Li Qingxian menemukan seratus kantong harta karun dari kekacauan berdarah itu. Dia berseru, and kecil, bersihkan area ini. Api segera melonjak dan mengambil mayat Zuo Zibo. Mereka bahkan tidak meninggalkan setetes darah pun. Setelah itu, mereka membubarkan dan melahap mayat semua penjaga serigala hitam, mereduksinya menjadi energi paling murni. Baik itu tulang atau dagingnya, kualitas praktisiki jauh melebihi orang biasa. Itu adalah makanan lesat yang langka. Warna tasbih tengkorak menjadi lebih murni. Setelah itu, dia kembali dengan 700 kantong harta karun dan 7 artefak spiritual tingkat rendah. Li Qingxian mengambil spirit flame sabre yang jatuh ke air. Itu adalah artefak spiritual kelas menengah yang sebenarnya, jadi sudah jelas bahwa nilainya cukup besar. Namun, sebelum dia sempat memeriksanya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Seseorang datang. N kecil mengangguk, menyatakan bahwa dia juga merasakannya. Meskipun orang tersebut menyembunyikan auranya sebanyak mungkin, sebagian auranya masih bocor, tidak mampu menipu Indra mereka berdua. Orang itu sebenarnya adalah praktisiki lapisan ke-6. Li Qingxian berkata pada N kecil, ayo kita sembunyi dan lihat siapa orang itu. Dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh, dan inti daemon penyuruh tenggelam ke dalam dantiannya. Dia kembali normal, menyembunyikan seluruh auranya, dan terjun ke kedalaman danau yang gelap gulita bersama Little N. Tak lama kemudian, sesosok tubuh tiba di pintu masuk gua. Dia mengamati gua itu diam-diam seperti kucing. Kegelapan di bawah tanah sangat mempengaruhi penglihatannya, jadi dia tidak bisa melihat ke dalam air sama sekali. Namun, Li Qingxian melihatnya dengan jelas. Orang tersebut juga mengenakan seragam hitam penjaga Hawku Wolf, namun pola pakaiannya berbeda dari penjaga serigala hitam biasa. Li Qingxian segera menyadari bahwa orang ini adalah komandan serigala hitam yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Pendatang barunya adalah Lao Xishan. Dia telah mengikuti Zuo Zibo sampai ke sini, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Namun, ketika dia mengikuti Zuo Zibo ke pertigaan pertama, dia hampir tidak tahu ke arah mana Zuo Zibo pergi. Hanya dengan mengandalkan rasa kuantitasnya dia memilih arah yang benar. Dia baru saja mencapai lapisan ke-6, jadi dia masih tidak bisa mengendalikan Ki aslinya. Hasilnya, Li Qingxian menemukannya dengan mudah. Lao Xishan melebarkan matanya dan berpatroli di gua dengan sangat hati-hati. Daemon Ki yang dia rasakan sebelumnya bukanlah lelucon. Jika dia benar-benar bertemu dengan Daemon sekuat itu, itu akan sangat berbahaya. Aura para praktisi Ki sebelumnya menghilang satu per satu. Tampaknya, mereka mungkin sudah selesai. Dia tidak mau mengikuti jejak mereka. Namun, setelah merasakannya cukup lama, pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Daemon Ki sepertinya telah menghilang ke udara. Metode penindasan laut penyuruh begitu efektif sehingga bahkan praktisi Ki lapisan ke-9 seperti Nenek Simen tidak dapat merasakannya, apalagi praktisi Ki lapisan ke-6 seperti dia yang baru saja memahami dasar-dasarnya. Jangan bilang Zuo Zibo sudah mati. Lao Shishan memikirkan hal ini, tetapi emosinya sangat rumit. Dia senang, tapi juga menyesal. Dia telah menanggung kesulitan selama beberapa tahun, dan saat dia hendak membalas dendam pada musuh lamanya, musuh lamanya telah mati di tangan iblis yang tidak dapat dijelaskan. Namun, dia tetap lebih bahagia di penghujung hari. Dia juga memutuskan untuk tidak mengambil risiko apapun, diam-diam mundur ke jalur yang sama dengan tempat dia berasal. Li Qingshan dan Little N keluar dari air dan duduk di pantai untuk beristirahat. Mari kita lihat apa yang kami temukan. Tiba-tiba, dia berpikir, aku bertanya-tanya bagaimana kabar Hao Pingyang dan yang lainnya. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan tempat tinggal zombie daois. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Darah segar terus mengalir dari tubuh Jin Bao. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar dan ketakutan akan kematian membeku di wajahnya. Namun, dia tidak mampu menghentikan datangnya kematian. Dari dada hingga perut bagian bawah, perutnya dibelah dengan teknik yang berat. Dia meninggal dengan kematian yang sangat tragis. 178. Perahu kecil itu hanyut terbawa ombak. Suasana hening sesaat, dan suasananya agak dingin. Wajah Hao Pingyang benar-benar cekung. Dia duduk di depan perahu, menatap ke dalam gua. Ombak yang ditendangnya mendarat di atasnya. Zhang Lansing mengerutkan alisnya dengan tegas. Yang dia pedulikan hanyalah mengemudikan perahu dengan kepala menunduk. Jin Yuan dan Jin Bao sama-sama merasa canggung dan malu. Mereka tidak berkata apa-apa. Hei Shi tiba-tiba berkata, Sudah berapa tahun kita saling kenal. Kita baru mengenal Li Qingshan kurang dari sehari, namun kamu membuat kami saling bermusuhan demi orang luar. Mereka semua pernah bersekolah di seratus sekolah pemikiran ketika mereka masih muda, dan mereka berada di tahun yang sama. Meski terdapat perbedaan kekuatan karena perbedaan bakat dan usaha, namun hal tersebut tidak mempengaruhi hubungan mereka. Atau dengan kata lain, Hao Pingyang tidak meremehkan mereka karena mereka lebih lemah darinya. Sebaliknya, dia sangat memperhatikan mereka. Jin Yuan berkata, Yei Shi benar. Kakak senior Hao, jangan marah. Qingshan akan baik-baik saja. Prioritas kita saat ini adalah bekerja sama untuk menangani zombie daois dan menyelesaikan misi yang diberikan master kepada kita. Setelah hening beberapa saat, Hao Pingyang menghela nafas berat. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Buatlah persiapanmu. Kali ini, kamu tidak akan memiliki anak itu untuk menjagamu. Jin Bao berkata dengan percaya diri, Jangan khawatir. Kami pasti akan tampil bagus kali ini. Gambar-gambar ini terlintas di kepala Jin Yuan dengan cepat, tetapi telah kehilangan warna aslinya. Mereka menjadi pucat pasi, hanya menyisakan wajah diam Jin Bao yang mematikan. Air mata terus mengalir di wajahnya. Dia melirik adiknya untuk terakhir kalinya, tapi dia tidak berani berhenti. Dia seperti lalat tanpa kepala, berlarian secara acak di dalam gua yang gelap gulita. Nafas berat seperti binatang di belakangnya semakin dekat. Sebuah batu tiba-tiba menghalangi jalannya. Dia tidak bisa lagi maju. Dia sebenarnya telah menemui jalan buntu tanpa sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia tetap tinggal dan menghadapi musuh dengan Li Qing Shan, apakah hasilnya akan berbeda? Ya, pastinya akan berbeda. Bahkan seorang komandan Black Hawk pun tidak bisa lebih menakutkan dari monster ini. Bang! Jin Yuan tiba-tiba menoleh dan melihat kepala manusia terbang keluar dari kegelapan. Ia memantul beberapa kali di tanah dan mendarat di samping kakinya. Itu adalah kepala boneka yang dia lepaskan untuk memblokir monster itu. Itu telah hancur berkeping-keping dalam satu kali pertukaran. Sesosok tubuh tinggi keluar dari kegelapan di depannya. Kakinya seperti memakai sepatu bot besi, berdenting saat menginjak tanah. Matanya menunjukkan cahaya haus darah, dan empat taring panjang menonjol dari bibirnya. Dia terengah-engah seperti binatang lapar. Ah! Gold ingot melolong saat dia menembakkan serangkaian fire crow bolt dari tausan mecanism crossbow miliknya. Dentang-dentang-dentang-dentang. Saat mereka mendarat di bayangan hitam, percikan api beterbangan kemana-mana. Fire crow arrows yang tajam sebenarnya tidak mampu menembus kulit monster itu, dan rangkaian ledakan api juga tidak mampu melukainya sedikitpun. Sebaliknya, ia tampak sangat marah saat ia mengeluarkan suara gemuruh. Di bawah cahaya api, tubuh monster itu ditutupi lapisan baju besi. Itu tidak dikenakan di tubuhnya, tetapi melekat erat di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Setiap inci kulitnya, bahkan wajahnya, ditutupi setengah topeng besi, membuatnya terlihat sangat dingin dan ganas. Jangan, jangan datang, kakak magang senior, selamatkan aku. Monster itu melompat dan menerkam gold imot seperti sambaran petir. Sebuah cakar tajam menusuk dada gold imot dan mengangkatnya ke udara. Kemudian, ia menggigit lehernya dan menyedot banyak darah. Gold imot berjuang sekuat tenaga, terus-menerus memukul tubuh monster itu, tetapi tidak berhasil. Lengan dan kakinya berangsur-angsur kehilangan kekuatan, dan setelah bergerak beberapa kali, dia jatuh ke tanah. Pikiran terakhirnya terlintas di benaknya. Jika aku tidak melarikan diri, setidaknya aku bisa mati bersama kakak magang senior dan yang lainnya. Kakak magang senior, aku minta maaf. Tiba-tiba, bel yang tergesa-gesa terdengar dari dalam gua. Monster itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membawa mayat gold imot. Ia mengeluarkan raungan enggan dan berlari ke arah bel. Monster itu membawa kedua mayat itu ke sebuah gua yang luas, lalu berbaring di leher batangan emas dan menghisap darahnya. Peti batu itu tidak lagi berada di platform di dalam gua. Rantai tebal yang awalnya mengunci peti batu itu kini mengikat erat Hao Pingyang. Tidak mengherankan, Heishi dan Zhang Lanshing berdiri di sampingnya. Anggota badan mereka juga diikat. Mereka kuyu dan berada di ambang kematian. Hao Pingyang menjadi sangat marah saat melihat kematian menyedihkan Jin Yuan dan Jin Bao. Dia berseru, Jin Yuan, Jin Bao. Rantai itu bergetar hebat. Zhang Lanshing dan Heishi juga sangat terpukul. Gila, sang zombie daois tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin berurusan denganku hanya dengan sekumpulan sampah. Pernahkah kamu menyaksikan kekuatan mayat pelat besi? Dia telah menghabiskan bertahun-tahun bersembunyi di bawah tanah dan mempelajari pemurnian mayat dengan susah payah, tapi dia tidak hanya memurnikan sekelompok mayat dan zombie yang tidak berguna. Benda-benda ini hanya dapat dianggap sebagai benda dasar dalam jalur pemurnian mayat. Mereka dapat digunakan untuk menindas yang lemah, tetapi pada dasarnya mereka tidak berguna melawan praktisi ki yang kuat dan terampil dalam pertempuran. Hanya dengan memurnikan mayat pelat besi dia dapat mengklaim mengetahui cara memurnikan mayat. Sang zombie daois berkata, Tahukah kamu berapa banyak usaha yang kuhabiskan untuk memurnikan mayat pelat besi ini? Hao Pingyang dan dua lainnya mengutuk keras. Sang zombie daois berkata pada dirinya sendiri, Saya menghabiskan beberapa tahun menggali kuburan dan mayat di mana-mana. Entah berapa banyak orang yang saya bunuh, tetapi saya hanya menemukan 12 mayat yang cocok dari seribu lebih. Setelah itu, saya memurnikan banyak logam halus menjadi besi cair dan menuangkannya ke atas mayat-mayat ini lapis demi lapis, melarutkan dan menggantikan daging dan darah aslinya. Proses ini memakan waktu tiga tahun lagi, dan saya kehilangan lebih dari separuh mayat. Setelah itu, saya terus-menerus menyirami mereka dengan darah segar dan memurnikannya dengan pemurnian mayat. Baru setelah itu mayat-mayat tersebut memperoleh kecerdasan dan menjadi hidup. Saya membutuhkan waktu tiga tahun lagi, tetapi hanya yang ini yang berhasil pada akhirnya. Pemilik mayat ini adalah seorang ahli top yang berlatih seni bela diri eksternal. Saya menuangkan besi cair padanya dan menggunakan ramuan kisejati untuk membuatnya tetap hidup. Saya tidak membiarkannya mati sampai dia mengumpulkan cukup banyak kebencian dan kebencian sebelum saya mulai untuk menyempurnakannya. Benar saja, ini satu-satunya yang berhasil. Saya benar-benar tidak bisa berbelas kasihan. Hei Yishi bergidik. Menuangkan besi cair ke tubuhnya adalah bentuk penyiksaan yang mengerikan. Kata-kata zombie daoi semakin membuat hatinya dingin. Sang zombie daoi tertawa terbahak-bahak. Meskipun butuh kerja keras selama satu dekade, itu sepadan. Itu sepadan. Mayat pelat besi itu kebal terhadap senjata dan bergerak seperti angin. Tubuhnya sekuat artefak spiritual. Bahkan praktisi kilapisan ke-6 hanya bisa menghindarinya jika mereka menemukannya. Ketika Hao Pingyang menerobos masuk ke dalam hunian bersama saudara-saudara juniornya, zombie daoi, yang telah dipersiapkan sejak lama, melepaskan mayat pelat besi. Zombie daoi telah dipersiapkan sejak lama. Dia melepaskan mayat pelat besi, dan hasilnya sangat jelas. Mereka pada dasarnya dikelilingi oleh dua praktisi kilapisan ke-6, dan mereka mendapat bantuan dari sekelompok zombie. Mereka segera terluka parah. Jin Bao memanfaatkan bentrokan Hao Pingyang dengan zombie daoi dan mayat pelat besi menyerang yang lain untuk melarikan diri. Jin Yuan segera mengikutinya, tetapi mayat pelat besi pada akhirnya masih menyusulnya, dan dia meninggal dengan cara yang kejam. Zombie daoi melampiaskan depresi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dia menenangkan diri dan berkata dengan nada sinis, Tahukah kamu kenapa aku menceritakan semua ini padamu? Itu karena aku ingin memurnikanmu menjadi mayat pelat besi juga. Dengan pengalaman terakhir kali, kali ini pasti akan sangat mudah. Ini adalah teror dalam memurnikan mayat. Selama dia punya waktu, dia bisa menjadi tentara sendirian. Hao Pingyang terus mengutuk dengan keras. Seluruh darah segera terkuras dari wajah Zhang Lan Xing dan Heishi. Jika mereka dimurnikan menjadi mayat pelat besi, prosesnya saja akan lebih buruk daripada kematian. Tekad Heishi runtuh. Dia terisak dan memohon, tolong, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu segalanya. Setelah saya menjadi ahli mekanisme yang tepat, saya akan bisa mendapatkan banyak sekali batu spiritual. Saya tidak bisa mati di sini. Hao Pingyang berkata, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membiarkanmu. Kami murid Mohisme harus mati seperti manusia bahkan jika kami mati. Guru akan membalaskan dendam kami. Heishi berkata dengan kesal, ini semua salahmu. Jika kamu tidak membawa kami ke sini, itu semua salahmu. Hao Pingyang tercengang. Dia terdiam. Zhang Lan Xing berkata, Heishi, apakah kamu sudah gila? Heishi berkata, belum. Kamu sama dengannya. Lapisan kelima atau keenam, memukuli dan mengutup kami sesukamu. Semua itu karena bakat dan kultifasimu. Apa hebatnya itu? Hati Hao Pingyang terasa dingin. Dengan budidayanya, ia hanya mendapat 30 persen keuntungan. Dia bisa dengan mudah menemukan teman yang lebih baik. Dia hanya ingin menjaga beberapa teman sekelasnya yang berhubungan baik dengannya, tapi dia tidak pernah mengira dia akan berakhir seperti ini. Zombie Daois tertawa keras seolah sedang menonton pertunjukan. Kemudian Heishi menyukai Zombie Daois. Daois, Tuan, saya bersedia menjadi budak Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Saya hanya berharap Anda dapat mengampuni hidup saya. Sang Zombie Daois berkata, Baiklah. Jika kamu ingin menjadi budakku, akan ada banyak peluang. Setelah jeda, dia berkata, tunggu saja sampai kamu menjadi zombie. Dibandingkan manusia yang masih hidup, zombie jauh lebih bisa diandalkan. Cek-cek, dengan bakatmu, kamu mungkin tidak akan bisa menjadi mayat pelat besi. Dia menoleh ke Hao Pingyang. Kamu tidak buruk. Sayang sekali Li Qingshan tidak ikut bersamamu, atau aku akan memiliki tiga mayat pelat besi. Kalau begitu, siapa di kota Jiaping yang akan menjadi lawanku? Begitu Heishi ditiduri dengan gembira, dia kembali tenggelam dalam keputus asaan. Wajahnya pucat. Bahkan sebagai zombie, dia tidak sebaik Hao Pingyang. Itu sangat menyindir. Dengan pukulan lembut, sesosok tubuh kecil melintas dengan cepat. Siapa di sana? Zombie Daoist tiba-tiba berbalik dan melihat ke pintu masuk yang gelap gulita. Dia mengendalikan mayat pelat besi yang gelisah sebelum melambaikan tangan kanannya. Empat zombie melompat keluar. Dia secara khusus telah menyempurnakan keempat zombie tersebut, sehingga mereka jauh lebih kuat daripada zombie di kamar mayat. Meskipun mereka tidak sekuat mayat pelat besi, mereka setara dengan praktisi kilapisan ketiga atau keempat. Namun, saat zombie tersebut melompat keluar, mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Ekspresi zombie Daoist berubah. Hubungannya dengan zombie terputus pada saat yang bersamaan. Siapa itu? Keluarlah. Saudara Hao, kamu benar-benar tidak punya teman. Li Qingshan masuk dari pintu masuk. Zhang Lanxing berkata, Qingshan. Zombie Daoist sangat gembira bukannya terkejut. Itu kamu. Dia mengamati Li Qingshan dari atas ke bawah. Kamu benar-benar material yang hebat. Jika kamu bisa dimurnikan menjadi mayat pelat besi, kamu mungkin sedikit lebih kuat dari orang ini. Hao Pingyang berkata, Hati-hati, itu adalah mayat pelat besi. Sudah terlambat, cahaya dingin melintas di mata zombie Daoist. Dia menyerang Yinling, dan mayat pelat besi itu menerjang ke arah Li Qingshan. Li Qingshan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya yang melilit angin dan mengayunkannya dengan kuat. Itu menembak melewati zombie Daoist dan langsung menembak ke arah rantai di sekitar anggota tubuh Hao Pingyang. 179. Jangan pernah memikirkannya, sang zombie Daoist mengulurkan tangannya dan dengan mudah meraih pedang yang melilit angin yang melewatinya. Dia mengayunkannya dengan kuat ke platform batu, dan pedang yang melilit angin yang rusak segera hancur. Dengan robekan, seragam serigala hitam yang dapat memblokir baut panah dirobek sebanyak tiga kali oleh cakar mayat pelat besi. Li Qingshan dipaksa keluar dari tempat tinggalnya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dia berseru, and kecil. Dentang, tali panah merobek udara, menghasilkan suara yang tajam. Zombie Daoist tiba-tiba melihat ke kiri. Yang dia lihat hanyalah anak yang berdiri diam di bawah sinar bulan di atap kamar mayat, memegang dua busur panah seribu mekanisme. Dia menembakkan 60 baut fire crow, yang berubah menjadi 60 titik lampu merah. Mereka terbang ke atas, bawah, kiri, dan kanan, menutup semua rute pelarian zombie Daoist. Membujukku pergi, sang zombie Daoist mencibir. Karena dia tidak bisa mengelak, maka dia tidak akan mengelak. Namun, praktisiki lapisan ke-6 memiliki ki sejati yang kuat selain memurnikan mayat. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Ki sejati melonjak keluar dari lautan kinya. Dia melepas jubah artefak spiritual tingkat rendahnya dan melemparkannya ke hadapannya. Menyalurkan ki aslinya ke dalamnya, jubah itu berubah menjadi layar logam. Ledakan. 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 Baut fire crow mendarat di jubah dan segera terpicu, meledak. Meskipun jubah taoismenya telah menjadi abu, zombie Daoist sama sekali tidak terluka. Dia mengeluarkan panah seribu mekanisme yang identik. Sekarang coba punyaku. Dia baru saja mendapatkan ini dari Zhang Lanshing. Dia ingin memberinya rasa obatnya sendiri. Zhang Lanshing tidak pernah menyangka bahwa senjata yang dia ciptakan akan menjadi senjata musuhnya. N kecil tidak memblokirnya dengan paksa. Dia mundur kebalik pilar batu dan dengan beberapa dentang, beberapa baut fire crow menancap di batu. Mereka meledak dengan keras, menghancurkan pilar batu hingga berkeping-keping. Namun, Little N menghilang dari belakang. Zombie Daoist mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia memutar panah seribu mekanisme dan mengarahkannya ke Hao Pingyang. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dia menembakkan beberapa baut fire crow. Hao Pingyang menerjang dengan rantai yang putus dalam upaya melancarkan serangan diam-diam. N kecil tidak berpikir dia bisa mengalahkan zombie Daoist hanya dengan panah seribu mekanisme. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Hao Pingyang. Beberapa baut fire crow secara akurat menghancurkan rantai itu. Zombie Daoist sangat jeli dan waspada, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Hao Pingyang tidak mengelak atau mundur. Dia mengayunkan rantai logam itu dengan kejam dan meledakan panah fire crow. Dia menyerang zombie Daoist dengan marah seolah dia ingin binasa bersamanya. Dia dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya yang ingin dia curahkan. Menghadapi Hao Pingyang, yang menerjang seperti harimau gila, zombie Daoist berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Dia terus-menerus menembakkan panah seribu mekanisme, tapi dia sangat terkendali, berhenti sebentar setelah menembakkan dua atau tiga baut. Dia tidak seperti Jin Bao dan yang lainnya, yang memecat mereka sekaligus. Cahaya dari ledakan berkedip di wajahnya, menyinari seringai di wajahnya. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh musuh yang baru saja dia taklukkan. Begitu Hao Pingyang tiba lima langkah dari zombie Daoist, panah fire crow yang kejam dengan paksa meledakan rantainya, menciptakan celah. Akhirnya, sebuah anak panah melewati celah di antara rantai dan melesat ke arah dadanya. Hao Pingyang mencoba yang terbaik untuk menggunakan trukinya untuk memblokir serangan itu, tetapi dia juga terlempar karena ledakan tersebut. Dia dengan keras menabrak dinding batu beberapa puluh kaki jauhnya, dan usahanya sia-sia. Seorang praktisiki yang kehilangan artefak spiritualnya seperti seekor harimau yang kehilangan cakar dan giginya, dan dia adalah seekor harimau yang lemah dalam hal itu. Zombie Daoist menurunkan panah seribu mekanisme dengan jijik. Tiba-tiba, dia terkejut dan buru-buru mengangkat tangannya untuk melindungi pinggangnya, tapi itu sudah terlambat. Sesosok tubuh mungil melesat dengan kecepatan luar biasa dan menyambar bel dari pinggangnya. Zombie Daoist terkejut, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Dia berkata dengan dingin, hanya karena kamu memiliki belnya. Lonceng itu hanyalah alat untuk memanggil dan mengendalikan mayat pelat besi. Namun, yang sebenarnya mengendalikan mayat pelat besi itu adalah keinginannya sendiri. Loncengnya perlu diaktifkan olehnya agar efektif. N kecil berbalik dan bergegas keluar gua. Yang dia lihat hanyalah mayat pelat besi yang mengejar Li Qingshan kemana-mana. Meskipun dia memiliki jimat swift breeze untuk mempercepatnya, seragam serigala hitam miliknya sudah compang camping. Untungnya, dia memiliki iblis sapi yang menempa persembunyiannya, itulah sebabnya dia tidak terluka terlalu parah. Jika bukan karena dia harus mempertimbangkan bagaimana menjelaskan dirinya sendiri, dia pasti sudah berubah sejak lama dan membunuh mayat pelat besi. Meskipun mayat pelat besi itu cepat dan kuat, ia tidak cerdas. Ia juga tidak mengetahui teknik apapun, jadi ia bukanlah lawannya. N kecil mengguncang bel, tetapi mayat pelat besi itu sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Ia terus mengejar Li Qingshan. Benar saja, dibutuhkan zombie daoi sendiri untuk mengendalikannya. N kecil meletakkan bel dan mengangkat tangannya. Li Qingshan menghindari cakar mayat pelat besi itu dengan jarak sehelai rambut. Tiba-tiba, mayat pelat besi itu sepertinya merasakan sesuatu. Ia berbalik dengan tiba-tiba, dan yang dilihatnya hanyalah nyala api merah tua yang memenuhi gua dan melonjak. Tanda ketakutan yang familiar tiba-tiba muncul di hatinya yang penuh kebencian dan haus darah. Mayat pelat besi tidak memiliki ki atau diamond ki yang sebenarnya. Armornya saja bisa memblokir serangan teknik atau artefak spiritual apapun, tapi saat ini, ia kesulitan memblokir mayat pelat besi membungkusnya seperti ular. Semuanya dituangkan ke dalam mulut mayat pelat besi, tidak meninggalkan apapun. Pergerakan mayat pelat besi itu tiba-tiba terhenti. Cahaya redup berwarna merah tua bersinar dari kedalaman matanya. Di tengkoraknya, otaknya yang layu telah terbakar abis, berubah menjadi tungku yang mulai mendominasi tubuh mayat pelat besi. N kecil mengguncang Bell, dan mayat pelat besi segera tiba di hadapannya. Tentu saja, bukan Bell yang mengendalikannya saat ini, tapi api Little N. Apinya dapat menempel pada tengkorak benda mati dan mengendalikan tulangnya. Tubuh orang biasa atau bahkan praktisiki tidak layak untuk dikendalikan, karena daging dan darah mereka secara alami akan membusuk. Tulang yang belum dimurnikan memiliki kekuatan yang terbatas, jadi tidak ada gunanya membuang energinya. Namun, mayat pelat besi berbeda. Setelah dimurnikan, ia tidak akan membusuk bahkan setelah seribu tahun, dan ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu pada dasarnya seperti sudah disiapkan untuknya. Ini adalah penindasan mutlak yang dimiliki oleh kemampuan tingkat tinggi terhadap teknik tingkat rendah. Budidaya mereka jelas serupa, tetapi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Li Qingshan tersenyum. Bagus sekali. Begitu saja, dia akan memiliki penolong yang kuat, dan kekuatannya akan meningkat secara drastis. Akan lebih nyaman baginya untuk melakukan apapun. Salah satunya adalah dia bisa membunuh zombie Daois dengan cara yang bisa dibenarkan. N kecil meniru Li Qingshan dan mengangkat bahu. Dia tersenyum. Di dalam rumah, Zhang Lanshing dan Heishi, yang baru saja melihat harapan, sekali lagi tenggelam dalam keputus asaan. Mereka percaya bahwa tidak lama lagi, mayat pelat besi akan kembali bersama mayat Li Qingshan dan N kecil, sama seperti Jin Yuan dan Jin Bao. Hao Pingyang mendorong dirinya dari dinding dengan susah payah dan menatap zombie Daois dengan tatapan tajam. Namun, dia saat ini sedang terluka, dan sebagian besar ki aslinya telah habis. Dia juga tidak memiliki batu atau pil spiritual untuk mengisinya kembali, jadi dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi zombie Daois. Sang zombie Daois dipenuhi dengan rasa percaya diri, namun setiap kali dia memikirkan N kecil, dia akan merasa agak tidak nyaman. Tiba-tiba, matanya melebar. Hubungannya dengan mayat pelat besi sebenarnya telah terputus. Dia segera kehilangan seluruh ketenangannya dan keluar dari gua tanpa mempedulikannya. Ini adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Dia tidak sanggup kehilangannya, tidak peduli berapapun harganya, dia harus mengambil kembali kendali atas mayat pelat besi. Bahkan sebelum dia berhasil keluar dari gua, sesosok tubuh tinggi menghalangi pintu masuk. Itu adalah mayat pelat besi. Zombie Daois meneriakan suatu teknik dengan tergesa-gesa dan menggunakan suatu teknik, tetapi semua perintahnya seperti batu yang tenggelam ke laut. Dia tidak mendapat tanggapan sama sekali. Little N mengguncang bell, dan mayat pelat besi mengayunkan cakarnya, meraih ke arah Zombie Daois. Zombie Daois dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana mayat pelat besi yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun bisa diambil dengan mudah. Jika itu masalahnya, maka semua pemurni mayat di dunia akan mati. Namun, kenyataan kejam ada di hadapannya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia hanya melakukan kerja keras selama satu dekade untuk menikmatinya sebentar sebelum diambil paksa. Perasaan ini seperti seorang anak yang dibesarkannya setelah melalui banyak kesulitan, hanya untuk dipanggil ayah oleh orang lain. Sangat menjijikan sampai dia ingin muntah darah. Bagus. Hao Ping yang berteriak. Zhang Lan Xing dan Hei Xi juga berseri-seri. Mereka tidak tahu cara memurnikan mayat, jadi mereka tidak tahu betapa anehnya itu. Mereka hanya merasa keberuntungan Li Qingxian terlalu besar. Dia benar-benar berhasil membalikkan keadaan dengan luar biasa. Pikirannya kacau, begitu pula gerakannya. Ada kilatan darah, dan empat luka mengerikan muncul di dada Zombie Daoise. Namun, rasa sakit itu membuatnya segera sadar kembali. Dia berbalik dan melarikan diri. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Dia sudah memiliki pengalaman memurnikan mayat pelat besi. Selama dia bisa melarikan diri, selalu ada peluang baginya untuk kembali. Mayat pelat besi menghalangi jalan Zombie Daoise. Sang Zombie Daoise memblokir dengan telapak tangannya di depannya secara naluriah, namun mayat pelat besi menggunakan kekuatannya yang mengerikan untuk secara paksa menghancurkan ki sejati pelindungnya, membuatnya terbang. Zombie Daoise menatap mayat pelat besi dengan mata melebar. Tidak mungkin mayat pelat besiku menjadi begitu kuat. Dia tahu persis seberapa besar kekuatan yang dimiliki item yang dia sempurnakan. Mayat pelat besi saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia mengendalikannya sekarang. Ini jelas merupakan akibat dari api merah pucat Little N. Apinya bahkan bisa mengubah kerangka biasa menjadi pejuang yang kuat, jadi itu jelas akan sangat menguntungkan mayat pelat besi. Dan, ketika Zombie Daoise mengendalikan mayat pelat besi, yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan perintah, dan mayat pelat besi akan menyerang secara naluriah karena haus akan darah. Ia tidak peduli dengan gerakan apapun atau bagaimana ia menggunakan kekuatannya. Namun, Little N sangat khusus tentang hal itu. Di bawah kendali api, mayat pelat besi pada dasarnya seperti tiruan. Dia bisa mengendalikannya untuk membuat gerakan paling detail. Ini seperti bagaimana orang biasa tiba-tiba melatih kekuatan batin dan memahami gerakan. Jelas sekali, kekuatan mereka akan meningkat drastis. Sebelum Zombie Daoise bisa kembali sadar, mayat pelat besi itu melangkah mendekat. Tampaknya bergerak dengan semacam gerak kaki, sehingga tidak mungkin untuk menentukan di mana ia menyerang. Itu benar-benar berbeda dari metode serangan langsungnya. Sang Zombie Daoise mengambil langkah mundur dan menghindari jangkauan cakar mayat pelat besi. Setelah itu, dia menatapnya dengan tidak percaya. Mayat pelat besi itu mengangkat kakinya dan menendang wajahnya dengan keras. Gelombang kejut memutar wajah Zombie Daoise dan dia meludahkan beberapa gigi. Mengapa mayat pelat besi tahu cara mencambuk kakinya? Dia belum pernah mendengar mayat pelat besi menggunakan kakinya untuk menyerang musuh. Ia selalu menggunakan cakar dan giginya. Sebelum Zombie Daoise bisa mendarat di tanah, mayat pelat besi itu menyusul dan meraih betisnya. Dengan lemparan ke bahu, ia melemparkannya ke tanah dengan kejam sebelum mengangkatnya dan melemparkannya ke pilar batu di sampingnya. Gerakan mayat pelat besi itu seperti seorang ahli seni bela diri eksternal, menggunakan kekuatan kasar untuk mengatasi teknik. Yang tersisa hanyalah kecepatan. Li Qingshan bahkan tahu bahwa banyak gerakan yang meniru tinju kekuatan besar iblis kerbau dan tinju penempaan tulang iblis harimau. En kecil telah melihat Li Qingshan mempraktikkan dua teknik tinju ini berkali-kali. Saat ini, dia menggunakan semuanya melalui mayat pelat besi. Zombie Daoise bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Li Qingshan menghela nafas. Benar saja, zombie tahu seni bela diri. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. PS, saya tidak sengaja keluar dari 40 teratas dalam pemungutan suara bulanan saya. Tidak banyak perbedaan antara orang-orang sebelum saya. Saya harus bekerja lebih keras. Saya harus bekerja lebih keras. Saya juga harus bekerja lebih keras. Adegan berikut akan menjadi semakin mengesankan. 180. Bang, 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 bang. Praktisi ki lapisan ke-6 yang perkasa, zombie Daoise, diombang-ambingkan oleh mayat pelat besi seperti karung rusak. Dia terlempar sampai dia menjadi bingung. Dia hanya tidak langsung mati karena perlindungan ki aslinya. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman mayat pelat besi itu sama sekali. Bahkan jika dia masih hidup, dia hanya akan mengizinkan Little N bermain dengannya sedikit lebih lama. Hao Pingyang dan dua orang lainnya mendukungnya pada awalnya, tetapi mereka semua tercengang sekarang. Unggung mereka dipenuhi lapisan keringat dingin. Ternyata, zombie Daoise sama sekali tidak melepaskan kekuatan mayat Iron Plate. Jika mayat pelat besi begitu ganas sejak awal, mereka berlima tidak akan menjadi lawannya bahkan jika mereka bekerja sama. Li Qingshan naik dan membantu Hao Pingyang berdiri. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan pil pengumpul ki dan menaruhnya di mulutnya. Saudara Hao, kamu baik-baik saja. Dia melirik mayat Jin Yuan dan Jin Bao. Aku datang terlambat. Hao Pingyang mengucapkan terima kasih dengan susah payah. Setelah itu, bibirnya tampak saling menempel, tidak mampu berkata apapun lagi. Ancaman kematian meredah, namun rasa sakit dan kelelahan segera melanda dirinya. Dia bukannya tanpa rasa takut. Beristirahat, Li Qingshan menepuk pundaknya, dan dia duduk. Dia bersandar di dinding batu dan bermeditasi. Li Qingshan kemudian pergi untuk melepaskan ikatan Hei Shi dan Zhang Lan Xing. Situasi mereka mirip dengan situasi Hao Pingyang. Zhang Lan Xing masih berhasil mengucapkan terima kasih dengan enggan, tetapi Hei Shi langsung tercengang. Matanya melebar dan mulutnya sedikit menganga. Melarikan diri dari kematian seharusnya menjadi sesuatu yang patut dirayakan, tapi dia tidak mampu melakukannya. Dia tergoda untuk menemukan lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya. Li Qingshan berkata pada An kecil, cukup. Mayat pelat besi itu meraih kepala zombie Daois dan membenturkannya ke tanah. Pada awalnya, zombie Daois berjuang mati-matian, mengeluarkan beberapa raungan dan raungan, tetapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang lagi. Darah muncrat dari kepalanya. Ini tidak lagi tampak seperti sebuah pertempuran. Tampaknya lebih seperti permainan mesum yang dimainkan oleh anak-anak. Bagi Little N, dia tidak memiliki rasa benci terhadap kejahatan seperti Li Qingshan. Dia tidak bisa membedakan nilai kehidupan zombie Daois dari semut merah dan hitam. Tentu saja, zombie Daois lebih baik. Rasanya enak dan menyenangkan. Bel berbunyi, dan mayat pelat besi berhenti. N kecil mengedipkan mata pada Li Qingshan, menanyakan apakah dia punya pertanyaan lain. Li Qingshan menyelipkan tangannya ke lehernya, tetapi zombie Daois sebenarnya masih sadar. Dia mengangkat kepalanya yang berlumuran darah dan menatap Little N. Itu kamu? Itu kamu? Mungkin itu adalah kilasan inspirasi tepat sebelum kematiannya, tapi dia benar-benar yakin bahwa orang yang telah mengambil semua mayat di dalam lubang itu adalah dia. Dia jelas bukan anak biasa. Dia adalah monster yang bahkan lebih menakutkan daripada mayat pelat besi. Suara itu terhenti. Mayat pelat besi itu mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan cakar logamnya yang panjang meluncur di leher zombie Daois. Darah mengalir keluar, tetapi zombie Daois masih hidup. Dia menatap lurus ke arah N kecil. Bertahun-tahun sebagai praktisi kita telah memberinya kekuatan hidup yang sangat kuat. Mayat pelat besi itu menggigit lehernya dan meminumnya sepuasnya, mengeringkannya hingga kering. Darah zombie Daois melonjak ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi kekuatan baru. Zombie Daois itu benar-benar layu, seperti sekotak minuman yang telah disedot hingga kering. Mata Hao Ping yang membelalak. Dia pada dasarnya berjuang untuk percaya bahwa zombie Daois yang licik dan kuat yang hampir membunuh mereka akan benar-benar mengakhiri hidupnya seperti ini. Meskipun mereka adalah musuh Bebu Yutan, dia merasa membunuhnya akan sedikit lebih sulit. Dia tidak akan melakukannya dengan cara yang lucu. Namun kenyataannya, ketika yang lemah berhadapan dengan yang kuat, mereka seperti mainan. Di hadapan kekuatan absolut, darah mereka bahkan tidak sempat mendidih. Yang ada hanyalah keputus asaan yang tak ada habisnya. Bahkan kematian pun begitu mudah hingga hampir menggelikan. Li Qingshan pernah mengalami ini sebelumnya, dan dia bersumpah tidak akan pernah mengalaminya untuk kedua kalinya. Tekad ini mendorongnya untuk terus tumbuh lebih kuat. Saat mereka bertiga bermeditasi, Li Qingshan berpatroli di sekitar kediaman zombie daois. Tempat tinggalnya diukir dari gua alami, dipisahkan menjadi banyak ruangan. Ruang batu dengan sarkofagus hanyalah salah satunya. Ada kamar tidur, lengkap dengan semua dekorasi yang diperlukan. Itu bukan sekedar meja atau bangku batu sederhana. Ada juga dapur lengkap dengan kompor dan peralatan dapur. Tampaknya, bahkan zombie daois suka makan makanan yang dimasak. Dalam kegelapan bawah tanah, dia hidup dengan cukup nyaman. Ruangan yang tersisa adalah ruangan untuk memurnikan mayat. Mereka dipenuhi dengan mayat yang menunggu untuk dimurnikan atau setengah dimurnikan. Ada lebih dari seratus, semuanya diubah menjadi api oleh Little N. Api pucat dari peleburan tulang mengembalikan cairan tulang putih ke tangannya, menggabungkannya dengan cairan tulang lainnya sebelum terus-menerus dimurnikan oleh api pucat. Li Qingshan tahu bahwa dia sedang menyempurnakan tas bitengkora kedua. Dia mendapat banyak manfaat dari misi kali ini juga. Dia telah melahap beberapa ratus zombie. Zuo Zibo dan para penjaga serigala hitam setara dengan beberapa ratus orang biasa. Dia telah menyempurnakan semuanya, yang sangat bermanfaat bagi budidaya jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Dengan pengalaman pertama kali, selain peningkatan besar pada kekuatannya sendiri, penyempurnaan kali ini sangat cepat. Dalam sekejap, cairan tulang itu mengeras dan berubah menjadi tasbih yang bulat sempurna. Bersama dengan tas bitengkorak lainnya, mereka melayang dan menari di telapak tangannya. Dia sekarang memiliki artefak roh lain yang bisa dia kendalikan. Tas bitengkorak jauh lebih gesit dan kuat daripada artefak spiritual kelas menengah biasa. Praktisiki biasa hanya akan menggunakan satu pedang atau bilah terbang. Jika mereka membagi perhatian, kekuatan mereka akan menurun, jadi lebih baik mereka fokus pada satu senjata saja. Kecuali jika itu adalah seperangkat artefak spiritual, tetapi kumpulan artefak spiritual sangatlah langka, dan belum tentu mudah untuk dikendalikan. Setiap tas bitengkorak terhubung ke hati Little Anne, mereka pada dasarnya adalah tiruannya, membuat mereka sangat gesit. Hanya ketika dia mengumpulkan minimal 14 tas bitengkorak barulah dia dapat menyempurnakan tas bitengkorak dengan kualitas terendah. Mereka cukup kuat untuk mengalahkan praktisiki. Dengan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, kemampuan tingkat tinggi yang melampaui sembilan surga, semakin besar pertumbuhan budidaya Anne kecil, semakin besar pula kekuatannya. Saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan kultifator dengan level yang sama. Begitu dia mencapai tingkat kultifasi yang lebih tinggi, dia bahkan mungkin bisa melampaui batas kultifasi dan membunuh musuh yang kuat. Li Qingxian mengusap rambut Little Anne, aku benar-benar tidak bisa merasa bangga saat melihatmu. Tinju kekuatan besar setan kerbau, tinju penempaan tulang setan harimau, dan metode penindasan laut penyuruh semuanya merupakan kemampuan yang sangat kuat. Kekuatan Li Qingxian tumbuh sangat pesat ketika dia mempraktikkan tiga metode kultifasi pada saat yang sama, tetapi dia merasa metode tersebut sedikit lebih rendah daripada jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Anne kecil menempelkan pipinya ke punggung tangannya, mencoba menghiburnya. Li Qingxian mencubit pipinya yang mulus dan muda dan tersenyum. Aku juga harus terus bekerja keras. Aku tidak bisa membiarkanmu melampauiku. Ayo pergi. Dengan imbalan berlimpah kali ini, kekuatannya pasti akan tumbuh pesat. Dia ingin membuka cincin sumeru sedikit lebih cepat dan melihat apa yang ditinggalkan sapi untuknya, meskipun dia sudah mengantisipasi hal ini secara samar-samar. Keduanya kembali ke tempat mereka datang. Hao Pingyang dan yang lainnya telah mengambil seratus kantong harta karun mereka. Mereka telah selesai beristirahat dengan batu dan pil spiritual di dalamnya. Hao Pingyang berkata, saya tidak bisa berterima kasih hanya dengan kata-kata. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, Anda hanya perlu memberi tahu saya. Saya tidak akan ragu bahkan jika saya harus mendaki gunung pedang atau berenang melewatinya. Lautan api. Li Qingshan berkata, kamu terlalu sopan, Saudara Hao. Kita sudah menyetujui hal ini sejak awal. Sayang sekali aku tidak bisa tiba di sana lebih cepat, atau wajah Hao Pingyang menjadi gelap dan dia menghela nafas berat. Sebagai pemimpin misi kali ini, dia merasa sangat bersalah atas kematian Jin Yuan dan Jin Bao. Namun, jika Jin Yuan dan Jin Bao tidak melarikan diri saat menghadapi bahaya, mereka akan bisa menunggu Li Qingshan menyelamatkan mereka bahkan jika zombie Daoist telah menangkap mereka. Li Qingshan berkata, saya turut berbela Sungkawa, kakak senior Hao. Lagi pula, tidak ada yang namanya keamanan mutlak saat menjalankan misi. Anda sudah melakukan yang terbaik. Hao Pingyang memberikan 100 kantong harta karun kepada Li Qingshan. Li Qingshan berkata, itu adalah 100 kantong harta karun zombie Daoist. Sejak dia melihat apa yang ada di dalam 100 kantong harta karun Zuo Zibo, dia menjadi sangat bersemangat untuk mendapatkan 100 kantong harta karun milik zombie Daoist. Dia juga seorang praktisi kilapisan ke-6, jadi dia tidak boleh terlalu lusuh, bukan? Tolong bagikan, saudara Hao. Hao Pingyang mengeluarkan beberapa buku dari 100 kantong harta karunnya sebelum memberikan 100 kantong harta karun kepada Li Qingshan. Li Qingshan berkata dengan heran, apa ini? Tentunya zombie Daoist tidak mungkin begitu miskin. Hao Pingyang menjelaskan, awalnya, semua yang ada di dalam kantong 100 harta karun seharusnya menjadi milik Anda, tetapi misi kami adalah mendapatkan metode budidaya untuk memurnikan dan merawat mayat sehingga tuan dan senior kami dapat menggunakannya sebagai referensi. Hasilnya, saya, saya akan mengambil buku-buku ini. Jika Anda membutuhkannya, Qingshan, saya dapat membuatkan salinannya untuk Anda saat kita keluar. Masih cukup banyak hal di sana, tapi saya belum memeriksanya secara detail. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan 100 kantong harta karun itu kembali ke Li Qingshan. Li Qingshan menolaknya, aku tidak membutuhkan teknik pemurnian mayat ini. Sedangkan untuk item lainnya, cukup 30% saja. Hao Pingyang berkata, tidak perlu melakukan itu. Jika kamu tidak menginginkannya, maka kamu meremehkanku. Mengalahkan zombie daoi sekali ini pada dasarnya semua berkat Li Qingshan. Untungnya, dia berhasil tetap hidup, jadi bagaimana dia bisa membaginya dengan Li Qingshan sekarang? Zhang Lanxing juga berkata, Qingshan, terima saja. Ini yang pantas kamu dapatkan. Hei Shi ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menundukkan kepalanya lagi. Dia takut untuk mengatakan apapun. Dia benar-benar terhina. Dia telah kehilangan seluruh martabatnya. Sekarang, Hao Pingyang dan Zhang Lanxing pada dasarnya memperlakukannya seolah dia tidak terlihat. Mereka tidak meminta pendapatnya sama sekali. Dia merasa bersalah sekaligus kesal. Li Qingshan berkata, baiklah. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan menahan diri. Hao Pingyang sedikit tenang. Ayo pergi. Dia menyimpan mayat jin bersaudara ke dalam kantong seratus harta karunnya sehingga dia bisa membawanya kembali ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Li Qingshan menyimpan mayat zombie daois itu. Itu bernilai beberapa ribu pilki gathering. Namun, mayat pelat besi tidak dapat disimpan di dalam kantong seratus harta karunnya dan itu terlihat terlalu menakutkan. Hasilnya, dia menemukan jubah jerami dan topi bambu dan menutupinya mengikuti di belakang mereka. Mereka menaiki perahu dan kembali ke tempat asal mereka pergi ke hulu. Meski tidak seheboh saat mereka pertama kali tiba, suasananya jauh lebih berat. Hao Pingyang, Zhang Lanxing, dan Zhang Lanxing semuanya memiliki pemikirannya sendiri. Tak satupun dari mereka sedang ingin bercanda. Hanya air yang mengalir yang beriak dalam kegelapan, bernyanyi tanpa henti. Li Qingshan bersandar di sisi perahu dan mengagumi pemandangan di dalam gua, tapi dia berjuang untuk menenangkan diri. Dia merasakan kehangatan di pelukannya. N kecil bersandar padanya dalam diam. Li Qingshan tersenyum padanya dan membelai rambut lembut keritingnya dengan lembut. Dia mengendus aroma samar kayu cendana dari tubuhnya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, setitik cahaya tiba-tiba muncul di kegelapan tak berujung. Terima kasih telah menonton!